Kemunculan Jiu Ying merupakan pukulan telak bagi hati semua Survivors of Darkest. Mereka mengira telah menang dan semua orang sangat gembira. Namun kemunculan Jiu Ying membuat semua orang jatuh dari surga ke neraka. Di langit, burung buas berkepala sembilan mendatangkan malapetaka dan bertarung dengan pendeta berjubah hitam. Mereka berdua adalah eksistensi dari kesengsaraan Nirvana ketiga. Pada awalnya, mereka dapat dikatakan berimbang. Jiu Ying terkenal jahat dan jelas tidak mudah untuk dihadapi. Binatang besar dan mengerikan itu membuat para Survivors of Darkest ketakutan hingga wajah mereka pucat pasi dan kaki mereka gemetar. Semuanya, cepatlah bersembunyi. Sembunyi. Untuk menghindari serangan binatang buas itu, setiap rumah tangga sebenarnya telah menggali terowongan yang dalam. Tentu saja, jika binatang buas itu benar-benar menyerang, terowongan bawah tanah itu mungkin tidak berguna. Indra penciuman binatang buas itu sangat peka. Mereka bisa mencium bau makanan. Bahkan jika ada terowongan, kebanyakan orang tetap tidak akan bisa lolos dari serangan binatang buas itu. Jika binatang buas itu datang, itu pasti akan menjadi bencana. Namun pada kenyataannya, belasan pendeta berjubah abu-abu itu sama sekali tidak dapat menghentikan kesebelas binatang buas itu. Binatang-binatang buas itu tampaknya telah menerima perintah dan sama sekali tidak mempedulikan para pendeta berjubah abu-abu itu. Sebaliknya, mereka mempertaruhkan nyawa mereka dan bergegas menuju suku Blackrock. Mereka tidak khawatir dengan serangan para pendeta berjubah abu-abu itu karena mereka pasti akan mati. Jika para pendeta berjubah abu-abu menyerang mereka, mereka hanya akan menghabiskan kekuatan mereka sendiri. Ini tidak diragukan lagi sangat tragis. Di langit, pendeta berjubah hitam itu benar-benar tidak diuntungkan dalam pertempuran dengan Jiuying. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan sedikit menahan Jiuying. Mustahil baginya untuk membunuh Jiuying. Membunuh seekor binatang sekali akan menyebabkannya turun satu level. Jadi sebenarnya, pendeta berjubah hitam itu hanya perlu membunuh binatang itu sekali saja. Namun, sekali saja sudah sangat sulit. Itu hampir mustahil. Sesaat, semua orang panik. Kaki para prajurit gigi hitam sudah gemetar. Setelah seperempat jam, Jiuying melesat melewati serangan pendeta berjubah hitam itu. Sayapnya yang besar melesat menuju benteng suku Blackrock. Sejumlah besar prajurit berteriak dan menghindar, tetapi mereka terlalu lambat. Burung buas berkepala sembilan itu menukik ke bawah. Sembilan kepalanya mengeluarkan teriakan tajam, menangkap sembilan survivor of darkness, dan melesat ke langit. Dengan beberapa teguk, beberapa korban kegelapan pun tertelan. Adegan ini menyebabkan semua prajurit gigi hitam tercengang. Pendeta berjubah hitam itu marah besar dan mengejar Jiuying dengan panik. Sebelumnya, dia hampir menghabiskan seluruh energinya untuk menghadapi tujuh binatang buas itu. Sekarang, dia hampir kehabisan tenaga. Dia tidak bisa membunuh Jiuying sama sekali. Setelah serangan Jiuying, sisa-sisa kegelapan menjadi ketakutan. Banyak orang tidak berani untuk terus menjaga tembok kota. Bahkan para jenderal barbar pun ketakutan. Baru saja, ketika sembilan burung menyerang, bahkan para jenderal barbar pun tidak bisa lepas dari nasib terbunuh. Seluruh suku Blackrock berada di ambang kehancuran. Garis pertahanan pendeta berpakaian abu-abu dapat ditembus kapan saja. Dapat dikatakan bahwa pendeta berpakaian hitam adalah kekuatan tempur puncak dari suku-suku besar. Kekuatan tempur satu orang terkait erat dengan kelangsungan hidup seluruh suku. Ayo pergi. Kita sudah tamat. Suku Blackrock sudah tamat. Ayo kita lari menyelamatkan diri. Kalau terlambat, kita semua akan mati. Dalam sekejap, teriakan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Semua sisa kegelapan melihat para pendeta berjubah abu-abu dipukul mundur satu per satu, dan para pendeta berjubah hitam tidak sebanding dengan Jiu Ying. Mereka semua putus asa. Sejumlah besar prajurit gigi hitam mundur tanpa perlawanan. Sisa kegelapan biasa yang bersembunyi di benteng juga meringkuk dan bertarung dalam kegelapan, gemetar ketakutan. Tanah bergetar tanpa henti. Sejumlah besar tanah mulai jatuh dari terowongan. Tangisan bayi, anak kecil, wanita, dan anak-anak memenuhi udara sesaat. Teriakan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya pun dapat terdengar. Long Chen berdiri di aula yang luas dengan ekspresi tenang. Tu sudah gelisah bagaikan semut di wajan panas. Tu, pergilah dan beri mereka semangat. Aku akan menghancurkan benda ini. Mendengar perkataan Long Chen, Tu akhirnya sangat gembira. Dia segera bergegas keluar dan memanjat benteng. Berdiri di titik tertinggi, dia melihat pemandangan yang tragis. Beberapa pendeta berpakaian abu-abu telah diinjak-injak sampai mati oleh binatang buas dan ditelan ke dalam perut mereka. Begitu garis pertahanan ini jatuh, maka ia akan segera ditembus. Hati Tu terguncang. Mereka yang berhasil lolos membuatnya sangat sedih. Dengan suara yang memilukan, dia berteriak memekakan telinga, anak-anak Dewi kegelapan. Suara Tu dalam dan memikat. Meski tidak keras, suaranya sangat menarik. Melihat Tu, semua orang merasa seperti memiliki pilar dukungan. Tu meraung sekuat tenaga, kita tidak gagal. Sang Dewi selalu mengawasi kita. Mundur sebelum pertempuran adalah perilaku pengecut. Kita tidak layak mengikuti Sang Dewi kegelapan. Hidup kita diberikan oleh Sang Dewi. Kita tidak takut mati, tetapi kita harus bertahan hidup. Para wanita tua, lemah, dan anak-anak di belakang kita harus bertahan hidup. Demi kelangsungan hidup mereka, kita bahkan dapat mengorbankan kelangsungan hidup kita sendiri. Kalau begitu, demi kemuliaan Dewi, mengapa kita tidak bertarung? Dorongan histerisnya akhirnya menstabilkan moral untuk saat ini. Imam kegelapan telah menyinggung Sang Peramal dan Dewi kita. Namun, Sang Dewi tidak meninggalkan kita, dan Sang Peramal tidak meninggalkan kita. Kita, sisa-sisa kegelapan, tidak akan pernah terkalahkan. Iman adalah kekuatan yang tak terbatas. Iman bahkan terkadang dapat membuat orang lupa akan kematian. Misalnya, sekarang, tampaknya binatang buas yang mengamuk itu tidak lagi menakutkan. Dengan perlindungan Dewi kegelapan, suku Blackrock tidak akan dibantai. Namun, semua orang sangat gugup. Jika Longchen benar-benar seorang oracle, maka pendeta berpakaian hitam itu sebenarnya telah memenjarakan oracle. Ini adalah dosa besar. Pada saat ini, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Binatang kelabang itu berhasil mengalahkan lawannya. Ia mengeluarkan raungan tajam dan mulai merangkak dengan kaki-kakinya yang panjang dan tak terhitung jumlahnya menuju benteng dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuhnya yang panjangnya 100 meter membubung ke langit dan beristirahat di benteng. Dibandingkan dengan sisa-sisa kegelapan, itu adalah mulut yang sangat besar yang menelan semua orang. Binatang raksasa ini kembali membuat takut semua sisa kegelapan. Mereka yang terlalu lambat untuk melarikan diri langsung ditelan oleh binatang kelabang itu. Melihat mereka yang ditelan berjuang sekuat tenaga, ekspresi putus asa mereka sangat mengejutkan. Kepercayaan diri yang telah dibangun dengan susah payah oleh putra kegelapan dengan mudah dihancurkan oleh binatang kelabang ini. Binatang kelabang itu sangat bersemangat. Tubuhnya yang besar memanjat benteng. Di depannya ada makanan yang berjejalan dan berhamburan keluar karena panik. Para jenderal barbar yang menjaga benteng akhirnya bergerak untuk menghadapi sepasang binatang kelabang yang kuat ini. Lebih dari sepuluh jenderal barbar cukup tajam untuk memotong logam. Mereka menekan binatang kelabang itu untuk sementara waktu dan membunuhnya sekali. Namun, kekalahan sisa-sisa kegelapan tidak dapat dihindari. Lebih banyak binatang buas menerobos garis pertahanan dan bergegas menuju benteng. Mereka sama sekali mengabaikan serangan pendeta abu-abu. Energi nirvana dalam tubuh pendeta abu-abu hampir terkuras abis. Di langit, Jiuying akan datang dan mengganggu mereka dari waktu ke waktu. The Remnants of Darkest telah tamat. Berdiri di posisi tertinggi, putra kegelapan tercengang saat melihat total 7 atau 8 binatang buas menerkam ke arahnya. Faktanya, dengan kekuatan Grey Prius, sangat mudah untuk membunuh seekor binatang buas. Namun, masing-masing binatang buas itu telah terbunuh lebih dari 20 kali. Siapa di dunia ini yang mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua? Bukankah pendeta kelabu begitu lelahnya hingga ia hampir terjatuh ke tanah? Dia telah menaruh semua harapannya pada Longchen. Setelah seperempat jam, sisa-sisa kegelapan benar-benar putus asa. Para pendeta abu-abu berjuang mati-matian, tetapi mereka tidak dapat lagi menahan serangan para binatang buas. Lima dari mereka langsung tewas, dan sisanya mungkin tidak memiliki banyak kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, tidak peduli siapapun orangnya, tidak ada harapan di hati mereka. Alasan mengapa mereka tidak semua melarikan diri adalah karena mereka begitu takut sehingga kaki mereka gemetar dan mereka tidak bisa lagi berjalan pergi. Suku Blackrock berada di ambang kehancuran. Mengaum. Sebelas binatang buas itu menyerbu benteng hampir bersamaan. Mereka yang pandai memanjat sudah menelan makanan ke dalam perut mereka satu per satu. Curisilah. Mata itu dipenuhi air mata. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menarik perhatian para binatang buas. Ia memiliki karakteristik meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Ini adalah jimat yang menakjubkan. Teriakan dan jeritan memenuhi langit. Seluruh suku Blackrock diselimuti kabut tragis. Mati, semuanya mati. Banyak orang yang sedikit terpengaruh oleh binatang buas itu mengalami patah tangan atau kaki. Pendeta hitam sangat marah. Matanya merah dan air mata mengalir tak terkendali. Namun, dia tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa menghadapi Jiu Ying. Apakah kesombonganku yang menyebabkan kehancuran suku Blackrock? Mata semua orang dipenuhi air mata. Binatang-binatang buas itu hendak menerjang langsung ke arah suku itu. Tepat ketika semua orang berada pada titik paling putus asa, terjadi ledakan mengerikan di tengah suku. Api merah membubung ke langit, dan seluruh aula konferensi langsung hancur. Untungnya, tidak ada orang di sekitar. Kalau tidak, mereka pasti akan terkena dampaknya. Peramal. Di posisi yang paling menarik perhatian, itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan air mata di matanya, dia berlutut di tanah dengan husyuk. Ledakan. Di tengah ekspresi putus asa kerumunan, sesosok hitam melesat ke langit. Kilatan pedang hitam melesat ke arah putra kegelapan dengan kecepatan yang mengerikan. Angka itu. Dalam sekejap, semua orang memperhatikan sosok ini. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Long Chen telah menerobos kandang gelap. Seseorang di aula tari naga berseru. Detik berikutnya, semua orang menoleh untuk melihat sumber keributan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini. Menerobos pada saat ini. Semua orang dapat meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Long Chen tidak hanya tidak kalah, tetapi dia tampaknya telah memperoleh kemenangan paling sempurna. Tentu saja masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Tuh berlutut dalam-dalam. Binatang kelabang itu merangkak di belakang Tuh. Putra kegelapan pasti terasa lesat. Binatang itu menjerit dan menelannya dengan mulutnya yang penuh lendir hijau. 1512. Penerus. Seseorang menyadari krisisnya dan berteriak kaget. Semua orang menoleh. Tepat saat Tuh hendak ditelan, sinar pedang hitam menembus udara dan berubah menjadi aura pedang sepanjang 3 meter, menghantam kepala binatang buas kelabang itu. Benturan dahsyat itu menyebabkan binatang buas yang merangkak di benteng itu terbalik. Ia jatuh ke tanah dengan punggung menghadap ke langit. Untuk sesaat, ia benar-benar tidak dapat terbalik. Di bawah guncangannya, pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan debu memenuhi langit. Tuh bangkit berdiri. Seluruh tubuhnya tertutup lendir hijau, tetapi dia masih linglung sambil melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Semua orang bergegas menaiki benteng dan melihat ke bawah. Tak lama kemudian, mata semua orang terbelalak. Hal ini terjadi karena mereka melihat bayangan hitam muncul di kepala binatang buas kelabang itu. Sebuah pedang hitam terangkat tinggi dan menusuk rahang bawah binatang buas kelabang itu. Ketika pedang itu menusuk rahangnya, binatang buas kelabang itu mengeluarkan teriakan tragis. Tubuhnya yang besar menggeliat dengan panik, tetapi di bawah kendali bayangan hitam itu, ia hanya bisa melawan. Peramal. Peramal. Binatang buas tidak akan pernah mengeluarkan teriakan kesakitan seperti itu. Ini hanya bisa berarti bahwa ia merasakan sakit yang teramat sangat. Ini adalah tanda bahwa binatang buas itu akan mati. Sang oracle telah muncul. Sang dewi telah muncul. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan kegembiraan mereka saat ini. Ketika keyakinan muncul dengan cara seperti itu, semua orang tenggelam dalam lingkungan seperti mimpi. Mereka melupakan kehidupan dan kematian, dan segala hal lainnya. Satu-satunya hal yang mereka ingat adalah berlutut di hadapan longchen. Pedang lingki menusuk tubuh binatang buas kelabang itu. Dampak dari roh primordialnya menyebabkan tanda-tanda kehidupan berangsur-angsur menghilang. Binatang buas kelabang yang berguling-guling di tanah itu akhirnya berhenti. Tanpa berkata sepatah kata pun, longchen menyerbu ke arah binatang buas lainnya. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada api kelahiran kembali di tubuh binatang buas kelabang itu. Ia benar-benar telah menjadi mayat dan membusuk secara normal. Peramal. Sebuah keajaiban, sebuah keajaiban. Perasaan diselamatkan dari situasi tanpa harapan membuat semua orang gila. Mereka terus berlutut dan menyembah, mengamati setiap gerakan longchen dengan mata penuh semangat. Mengenai pendeta berjubah hitam di langit, semua orang sudah melupakannya. Sepuluh binatang buas yang tersisa mendatangkan malapetaka. Pendeta berjubah abu-abu, Jendral Barbar, kendalikan binatang buas itu terlebih dahulu. Aku akan membunuh mereka satu per satu. Teriak longchen. Ia, orang-orang yang kelelahan itu melihat secerca harapan. Setiap orang dari mereka dipenuhi dengan semangat juang. Ketika mereka melihat bahwa longchen mampu membunuh binatang buas itu dan merupakan utusan dewa sejati, harapan di hati mereka jauh lebih kuat daripada harapan yang ditimbulkan oleh pendeta berjubah hitam dan tulong. Dengan mereka menahannya, longchen merasa jauh lebih tenang. Sebenarnya, longchen ragu-ragu tentang satu hal tadi. Saat ini adalah kesempatan yang sangat tepat baginya untuk mengambil patung dewi kegelapan, dan pendeta berjubah hitam tidak akan mampu mengejarnya. Namun, jika itu yang terjadi, suku Blackrock akan hancur. Akan ada korban jiwa dan orang-orang akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Longchen merasa telah menipu anak baik hati ini, tuh, tetapi dia tidak dapat menipu hati nuraninya sendiri. Ini tidak lebih dari sekadar masalah penilaian. Tidak peduli berapa kali dia harus kembali, dia tidak akan memilih untuk pergi. Jika dia memilih melakukannya, pandangannya tentang baik dan jahat tidak akan menyenangkan. Tentu saja, longchen tidak bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk menyembunyikan patung dewi kegelapan. Dia sudah membuang-buang waktu. Jika dia menunda lebih lama lagi, sebagian besar korban kegelapan akan mati, dan tidak ada gunanya baginya untuk keluar saat itu. Bagaimanapun, selama dia mendapat kepercayaan mereka, akan ada lebih banyak kesempatan di masa depan. Dengan pedang lingki, mudah saja bagi longchen untuk membunuh binatang buas kesengsaraan nirvana ini. Sam Oracle sudah ada di sini. Melihat kedatangan longchen, Jenderal Barbar dan Pendeta berjubah abu-abu melepaskan binatang buas yang mereka tahan. Longchen bergegas maju dan menggunakan pedang pembunuh dewa untuk memotong keempat anggota tubuh binatang buas itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat berikutnya, pedang lingki menusuk dahi binatang buas itu. Binatang buas itu melolong kesakitan. Longchen menyerbu ke depan sambil meninju dan menghancurkan tengkorak binatang buas itu, lalu menekannya ke tanah. Setelah beberapa saat tarikan napas, para korban kegelapan gempar lagi. Binatang buas lainnya dibunuh dengan bersih oleh pemuda berjubah hitam itu. Di langit, Pendeta berjubah hitam itu benar-benar terpanas saat melihat pemandangan ini. Hadapi lawanmu dulu. Longchen mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Karena kemunculannya yang tiba-tiba, Pendeta berjubah hitam itu hampir terbunuh. Dia menjadi serius dan fokus dalam menghadapi lawannya, tetapi dia tahu bahwa dia telah gagal. Ini adalah bentuk penghinaan, tetapi dia tidak bisa menyalahkan Longchen. Dia membenci Longchen karena Longchen menyelamatkan sukunya. Mendengar berita tentang kekuatan Oracle, semakin banyak Survivor of Darkest yang ketakutan keluar dari terowongan. Banyak sekali orang yang menatap Longchen dengan mata fanatik. Wajah itu penuh dengan air mata. Kegigihannya akhirnya berhasil. Di bawah serangan kuat Longchen, binatang buas mulai mati satu demi satu. Mayat-mayat yang menggunung itu secara bertahap menumpuk. Pada akhirnya, binatang iblis tipe serigala terakhir mati di bawah pedang lingkim milik Longchen. Hidup Sang Oracle Selain Jiu Ying, semua binatang buas telah mati. Dapat dikatakan mereka telah selamat dari lebih setengah bencana ini. Semua ini berkat Longchen. Longchen lah yang menyelamatkan mereka. Mereka memuja dan menghormati Longchen. Mungkin karena Jiu Ying di langit menyadari bahwa rekannya telah tewas. Ia menjadi marah dan menyerang dengan lebih ganas. Jika Jiu Ying tidak terbunuh, suku batu hitam tidak akan tenang. Terlebih lagi, Jiu Ying adalah burung buas yang menyimpan dendam lebih besar dibandingkan binatang buas lainnya. Semua orang menatap Longchen dengan cemas. Kalau begitu, mari kita tambahkan bahan bakar ke api. Longchen telah mencapai tujuannya. Dia menggunakan metode menang-menang. Pada akhirnya, dia pasti akan mengambil patung dewi kegelapan, tetapi suku batu hitam tidak akan menderita kerugian apapun. Ini karena tanpa Longchen, suku batu hitam tidak akan ada. Karena itu, Longchen tidak akan mengecewakan tuju. Dia tidak punya pilihan lain selain menipu pemuda yang tulus ini. Tentu saja, Longchen tidak bisa menghadapi Jiu Ying sendirian. Sementara pendeta berjubah hitam dan Jiu Ying bertarung, Longchen berkata, kamu bisa turun sedikit. Kita akan menghadapinya bersama. Meskipun pendeta berjubah hitam tidak mematuhi perintah Longchen, Longchen benar. Hanya dengan bekerja sama mereka dapat mengatasi Jiu Ying. Satu orang saja tidak cukup. Apa yang ingin kamu lakukan? Pendeta berjubah hitam itu bertanya dengan dingin saat dia melawan Jiu Ying. Longchen berkata, kamu buat tetap sibuk dan beri aku kesempatan untuk menyerang. Ini adalah metode yang paling memungkinkan. Pendeta berjubah hitam akan menjadi perisai daging. Pendeta berjubah hitam tidak memiliki pedang lingki, jadi dia hanya bisa mengikuti keputusan Longchen. Saat mereka bertarung, Longchen diam-diam bersembunyi di balik burung jahat berkepala sembilan. Burung jahat berkepala sembilan tidak terlalu cerdas. Mungkin ia tidak bisa memahami perbedaan antara kelahiran kembali dan kematian. Demi menarik perhatian burung jahat berkepala sembilan, pendeta berjubah hitam itu meningkatkan intensitas serangannya. Darah dan daging beterbangan di mana-mana. Longchen berputar dan bergerak ke sudut tempat burung jahat berkepala sembilan tidak dapat melihat. Melihat bahwa Longchen telah menemukan posisinya, pendeta berjubah hitam itu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia sekali lagi menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan gelombang kegelapan. Usaran besar menghantam tubuh Jiu Ying dari atas, menyebabkan darah dan daging beterbangan ke mana-mana. Sebuah lubang besar berdarah muncul di tubuhnya. Namun, kerusakan semacam ini hanya rata-rata bagi burung jahat berkepala sembilan. Ia tidak dapat membunuhnya. Rasa sakit ini membuatnya semakin ganas. Sayapnya berlumuran darah, tetapi ia masih bisa mempertahankan kecepatannya di udara. Sembilan kepala dan delapan belas pasang matanya menatap pendeta berjubah hitam itu. Longchen sudah lama tidak bertarung, jadi dia sudah melupakannya. Pada saat ini, Longchen diam-diam datang ke belakang Jiu Ying dan datang ke luka di punggungnya. Perluas rumus simbol. Dia menggunakan pedang pembunuh dewa. Sembilan garis energi pedang abu-abu menusuk luka burung setan berkepala sembilan, menyebabkan darah dan daging beterbangan ke mana-mana. Longchen mengambil kesempatan ini untuk menyerbu tubuh besar burung setan berkepala sembilan. Apa? Pendeta berjubah hitam itu tercengang. Dia tidak menyangka Longchen begitu berani. Ketika burung jahat berkepala sembilan menyadari bahwa seseorang telah memasuki tubuhnya melalui lukanya, ia menjerit marah. Gelombang suara bergetar, menyebabkan banyak sisa kegelapan berdarah dari telinga mereka. Detik berikutnya, giliran burung ganas berkepala sembilan yang menjerit. Di dalam tubuhnya, Longchen menghunus dua pedang dan memulai pembantaian yang dahsyat. Dia terutama menggunakan pedang pembunuh dewa untuk melukainya dengan parah, lalu menggunakan pedang lingki untuk membunuhnya. Burung jahat berkepala sembilan hampir menjadi gila. Tubuh, daging, dan roh primordialnya sangat kesakitan. Ia telah sepenuhnya meninggalkan lawannya, pendeta berjubah hitam. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, menyebabkan gempa bumi yang mengerikan. Sayap, cakar, dan tubuhnya terus-menerus berguling di tanah. Hamparan hutan dan gunung yang luas pun diratakan olehnya. Semua orang tercengang. Sungguh oracle yang mengerikan. Justru karena Longchen berada di dalam tubuhnya, burung ganas berkepala sembilan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Desis, desis, desis. Sinar cahaya pedang bahkan keluar dari tubuh burung ganas berkepala sembilan. Saat berguling di tanah, burung ganas berkepala sembilan itu berlumuran darah, dan tubuhnya penuh lubang. Semua sisa kegelapan menyaksikan burung ganas berkepala sembilan yang ganas melakukan perlawanan terakhirnya. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan. Tiba-tiba, di atas kepala ular berkepala sembilan, sembilan lubang berdarah besar muncul di masing-masing sembilan kepalanya. Kepala-kepala itu hilang, dan sembilan naga suci meraung saat mereka terbang ke langit. Di udara, mereka mengembun menjadi bentuk Longchen. Pada saat itu, burung buas berkepala sembilan yang berjuang akhirnya jatuh ke tanah. Tidak ada api kelahiran kembali. Burung ganas berkepala sembilan telah mati sepenuhnya. Itu adalah binatang mengerikan yang telah terkenal selama ribuan tahun. Itu mati begitu saja. Melihat pemuda berjubah hitam yang bagaikan dewa, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Tanpa sadar, semua pendeta berjubah abu-abu yang masih hidup berlutut ke tanah di depan Longchen. Wajah mereka dipenuhi dengan pengabdian terhadap iman mereka. Satu-satunya yang tidak berlutut adalah pendeta berjubah hitam. Dia perlahan mendarat di tanah dan menatap tubuh burung jahat berkepala sembilan dengan tatapan kosong. Di istana Tarinaga, semua orang saling memandang. Kepala kuil Hanwu tersipu dan tertawa datar. Anak ini benar-benar beruntung. Semakin banyak dia berkata, semakin bersalah dia merasa. 1513 Tentu saja, tidak peduli apapun, meskipun Longchen telah menaklukkan hampir semua sisa kegelapan dan mendapatkan kepercayaan mereka, hal itu tidak dianggap sebagai keberhasilan sampai ia mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Sebelumnya, peluang Yangchen semakin membaik. Dia pasti mendapatkan sesuatu karena dia mampu bertahan selama berhari-hari. Di bawah suku Blackrock, puluhan ribu orang berlutut untuk menyembah Longchen. Tatapan penuh fanatik dan hormat tak terhitung banyaknya ditujukan kepadanya. Kekuatan iman juga membuat Longchen merasakan api di hatinya. Seolah-olah orang-orang ini telah mentransfer semacam kekuatan dari tubuh mereka ke tubuh mereka sendiri. Barangkali, semakin banyak orang yang beriman, semakin kuat pula Dewa-Dewa yang tidak diketahui keberadaannya oleh siapapun. Sisa-sisa kegelapan bersorak saat mereka berlutut. Di antara mereka, pemimpinnya adalah putra kegelapan yang paling bersemangat. Longchen berdiri sendirian di depan bangkai burung berkepala sembilan yang besar itu. Tubuhnya yang tidak berarti itu menekan binatang buas yang sangat kuat ini. Dia sekuat yang dia bisa. Semua ini membuat emosi pendeta berjubah hitam itu berubah. Semua ini pada awalnya adalah miliknya. Dari awal hingga akhir, dia tidak percaya bahwa Longchen adalah utusan Dewa karena dia tahu bahwa keberadaan utusan Dewa terlalu indah. Itu hanya ada dalam legenda. Tidak jelas apakah itu benar-benar ada. Oleh karena itu, ketika dia melihat semua sisa kegelapan dan pendeta berjubah abu-abu lainnya disihir oleh Longchen, dia sangat tidak rela. Pada saat ini, matanya dingin, dan dia benar-benar berlari ke arah Longchen. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia menyerang Longchen. Untuk sesaat, seluruh sisa kegelapan mendidih. Mereka sama sekali tidak dapat memahami tindakan pendeta berjubah hitam itu. Menghadapi serangan tiba-tiba dari pendeta berjubah hitam, meskipun Longchen sedikit terkejut, itu wajar saja. Orang ini dengan keras kepala menolak untuk mempercayainya, yang merupakan hambatan terbesar baginya untuk mendapatkan patung Dewi kegelapan. Namun, pada titik ini, mustahil baginya untuk menyakiti Longchen. Pada saat pendeta berjubah hitam menyerang, Longchen membuka formasi neraka darah kuno. Begitu formasi dibuka, dia dapat dengan mudah mencapai jarak 10 mil. Dalam sekejap mata, Longchen telah pindah ke pusat sisa kegelapan. Pada saat ini, putra suci kegelapan memimpin semua sisa kegelapan untuk melindungi Longchen. Mereka semua menatap pendeta yang kesepian itu dengan kemarahan yang tak tertandingi. Pendeta berjubah hitam, apakah ada yang salah dengan otakmu? Utusan ilahi menyelamatkan kita, tetapi kau malah bertindak melawannya. Tindakan yang memalukan itu sebenarnya dilakukan olehmu. Mungkinkah kau ingin dihukum oleh Raja Barbar? Mata anak suci kegelapan dipenuhi amarah saat dia meraung. Bersamaan dengan tegurannya, banyak dark survivor yang juga mulai berdiskusi. Putra suci benar, utusan ilahi menyelamatkan kita, tetapi dia masih berani menyerang utusan ilahi. Kali ini, jika utusan ilahi tidak muncul, suku batu hitam kita akan dimusnahkan, dan puluhan ribu korban kegelapan akan mati. Kebaikan yang luar biasa, tetapi Anda benar-benar berani menyentuh utusan ilahi. Anda benar-benar gila. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi pendeta berjubah hitam? Iya. Dalam sekejap mata, puluhan ribu orang menuding pendeta berjubah hitam. Faktanya, banyak pendeta berjubah abu-abu tidak memihaknya. Ini adalah kemenangan terbesar Long Chen hari ini. Dia telah memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan metode yang paling tepat untuk berhasil memenangkan hati rakyat. Hal ini membuat pendeta berjubah hitam itu tidak dapat menyentuhnya. Sekarang, akan mudah baginya untuk mengambil patung Dewi Kegelapan. Di bawah kritik puluhan ribu orang, wajah pendeta berjubah hitam itu menjadi semakin gelap. Matanya dipenuhi amarah. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya membuatnya merasa kesepian. Bahkan hatinya mulai goyah. Mengapa dia tidak menganggap Yefutian sebagai utusan ilahi? Di satu sisi, dia merasa bahwa Yefutian terlalu muda dan tidak memiliki aura ilahi. Di sisi lain, dia sudah lama menyerah pada Tuhan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang telah lama melihat menembus Dewi Kegelapan. Dia tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, makin mustahil adanya utusan ilahi. Biar aku beritahu kamu. Pendeta berjubah hitam itu menunjuk Longchen dengan penuh kebencian dan berteriak. Dia adalah musuh kita, iblis dari ras manusia. Dia cukup beruntung untuk mendapatkan pedang Dewa. Membunuh binatang buas itu semua berkat pedang itu. Jika aku bisa mendapatkan pedang itu, aku juga akan bisa membunuh binatang buas itu. Aku bahkan akan bisa membantai semua binatang buas di Kerajaan Kegelapan. Dia hanyalah utusan Dewa palsu. Adapun alasan dia menolong kita, itu karena jika dia tidak menolong kita, dia akan mati. Jika dia tidak memiliki identitas sebagai utusan ilahi, dia akan dibunuh oleh kita cepat atau lambat di Kerajaan Kegelapan. Ini adalah tujuannya, jangan tertipu. Kata pendeta berjubah hitam itu dengan histeris. Sebenarnya, apa yang dikatakannya pada dasarnya adalah kebenaran. Namun pada kenyataannya, siapa yang akan percaya apa yang dikatakannya. Longchen menatap acuh-ta'acuh pada pendeta berjubah hitam yang kalah darinya. Karena pendeta berjubah hitam tidak memahami situasi dan menantang otoritasnya, itu adalah kesempatan yang baik untuk membuatnya menyerah dan kalah lagi. Yang tidak disadari oleh pendeta berjubah hitam adalah bahwa kekuatan seluruh suku Black Rock kini mengalir ke arah Longchen. Dengan kata lain, otoritas Longchen bahkan lebih besar daripada pendeta berjubah hitam. Jadi maksudmu siapapun yang mendapatkan pedang ini akan menjadi oracle. Dibawah antisipasi semua orang, Longchen dengan santai melemparkan pedang lingki ke pendeta berjubah hitam. Pedang hitam itu menembus mata pendeta berjubah hitam. Pendeta berjubah hitam itu mundur beberapa langkah dan menatap Longchen dengan kaget. Dia memiliki kekuatan tempur yang absolut. Mari kita ikuti imajinasimu. Jika kau bisa menggunakan pedang ini, aku akan mengikuti keinginanmu dan menghakimimu sebagai manusia. Longchen berkata terus terang. Semua orang menantikannya. Jika pendeta berjubah hitam itu tidak dapat menggunakan pedang lingki, itu akan semakin membuktikan identitas Longchen. Hanya Longchen yang bisa menggunakan senjata yang diberikan oleh Dewi. Pendeta berjubah hitam itu gemetar. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengelilingi dirinya dengan energi nirwana kegelapan. Kemudian, dia meraih gagang pedang lingki. Tepat saat dia hendak meraih gagang pedang, seberkas energi pedang hitam melesat keluar, membentuk jaring pedang yang melindungi pedang fajar roh. Pendeta berjubah hitam itu tertusuk oleh jaring pedang dan menjerit kesakitan. Dia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat dan jantungnya bergetar. Saya tidak percaya. Dia menggertakkan giginya dan melangkah maju lagi. Namun, kali ini, pedang ki dari pedang lingki menyerbu ke dalam tubuhnya dan menyerang roh primordialnya. Dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan mundur beberapa langkah. Jangan buang-buang energimu. Longchen menyimpan pedang lingki dan memegangnya di tangannya. Perbedaan antara keduanya jelas. Sisa-sisa kegelapan makin bersemangat saat melihat ini. Di mata mereka, status Longchen yang telah menyelamatkan mereka semakin tinggi dan tinggi. Dia telah sepenuhnya menggantikan posisi pendeta berjubah hitam di suku tersebut. Utusan, utusan. Suara kekaguman tak terhitung jumlahnya datang dari kaum muda. Tu berdiri di samping Longchen dan begitu emosional hingga matanya dipenuhi air mata. Di kejauhan, mata pendeta berjubah hitam itu dipenuhi kebingungan. Dia duduk di tanah dan menatap kosong ke arah Longchen. Dia telah dikalahkan, bukan oleh Longchen, tetapi oleh Dewi Kegelapan. Atau, apakah dia benar-benar dikirim oleh Dewi untuk menghukumku atas ketidaksetiaanku? Apakah dia benar-benar utusannya? Dia juga bingung. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Tapi senjata itu bahkan tidak memiliki pola dao, dan dia tidak bisa menggunakannya. Hanya senjata dari Dewa yang bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Jantungnya yang kokoh mulai runtuh. Dikelilingi oleh ribuan orang, Longchen merasa bahwa dia tidak berhutang apapun kepada mereka. Setidaknya dia telah membiarkan suku itu bertahan hidup. Dia mengangkat pedang lingki tinggi-tinggi dan berteriak, bencana hari ini sudah berakhir. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa aku masih belum tahu apakah aku benar-benar pembawa pesan, tetapi aku sedang memenuhi misiku. Jika suku Blackrock dalam masalah lagi, aku akan kembali. Aku berharap saat itu, kita masih akan berteman. Tidak seorang pun di suku Blackrock akan menyerangku, dan aku akan merasa puas. Mendengar Longchen pergi, semua orang merasa enggan. Untuk sesaat, semua orang berlutut di tanah dan memohon Longchen untuk tetap tinggal. Utusan, tetaplah di sini. Kami membutuhkanmu. Kami akan bertobat atas kesalahan kami. Ya, kaulah utusan kami. Jika ada yang tidak mengenalimu, akulah orang pertama yang akan melawannya. Kau penyelamat kami. Bagaimana kami bisa begitu gila hingga menyerangmu? Sama sekali tidak mungkin. Tu Ye tidak rela melepaskan Longchen begitu saja. Ia merasa sangat sedih di dalam hatinya. Ia telah membuat Longchen sangat menderita, dan ia masih belum membalas budi Longchen dengan baik. Di bawah kepemimpinan Tu, Dark Survive Force mengundang Longchen untuk tinggal selama beberapa hari. Dia tidak punya pilihan selain setuju untuk tinggal di suku Blackrock selama beberapa hari. Sebenarnya ini semua adalah bagian rencananya. Dengan cara ini, dia punya alasan untuk tetap tinggal di suku Blackrock. Longchen memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti bicara. Ia menatap pendeta berjubah hitam itu dan berkata, pada akhirnya, pendeta berjubah hitam adalah pemimpin tertinggi di suku ini. Aku tidak tahu apakah kalian bersedia membiarkanku tinggal selama beberapa hari. Jika tidak, Longchen akan segera pergi. Untuk sesaat semua orang menatap pendeta berjubah hitam itu dengan pandangan permusuhan. Pendeta berjubah hitam itu tersenyum getir dan berkata, Selamat datang, utusan. Aku benar-benar salah. Selanjutnya, biarlah aku melakukan tugasku sebagai tuan rumah dan meminta maaf kepadamu. Haha. Longchen tertawa. Dia menang. Itu adalah kemenangan yang sempurna. Di Istana Tarinaga, semua orang saling memandang. Faktanya, Longchen tidak banyak bertarung, dan dia tidak seberbahaya Feng Zilin. Namun, dia mungkin orang yang paling mudah mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Tidak terhormat bahkan jika dia menang. Longchen terlalu licik. Dewa bela diri muda lebih praktis. Dia akan mendapatkan patung itu. Kepala Kuil Hanwu mendecakan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Pada saat ini, terjadi ledakan di tengah suku tempat Dewa bela diri muda berada. Pada saat itu, ekspresi Dewa bela diri muda berubah drastis, dan dia buru-buru lari. Wajah Kepala Kuil Hanwu langsung berubah pucat. Dia menatap kosong ke arah suku Dark Survive Force yang marah. 1514. Feng Zilin telah berhasil memperoleh patung Dewi Kegelapan. Jika tidak, Longchen telah memperoleh otoritas tertinggi di suku Batu Hitam dengan sempurna setelah serangkaian rencana jahat. Sementara itu, Dewa bela diri muda, yang paling disukai, mengalami kecelakaan. Karena Dewa bela diri muda telah menunggu dengan sabar, yang lain tidak mengerti situasinya. Namun, mereka merasa bahwa itu lebih baik daripada petualangan Longchen. Faktanya, ketika Longchen memenangkan pertempuran, Dewa bela diri muda itu menghadapi masalah besar. Bukan saja Jenderal Barbar gagal mencuri patung Dewi Kegelapan, tetapi keberadaan Dewa bela diri muda juga terbongkar. Dilihat dari cermin, Dewa bela diri muda itu tampak sangat gugup. Ia melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Di belakangnya, seluruh suku berada dalam kegemparan yang mengerikan. Kutukan dan umpatan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Setelah itu, beberapa orang bergegas keluar dari suku dan menyerang Dewa bela diri muda itu. Orang-orang ini semuanya adalah Imam Abu-Abu. Total ada tujuh atau delapan pendeta kelabu. Di antara mereka, pasti ada kultifator di tahap akhir kesengsaraan Nirvana ke-dua. Mereka semua sangat marah. Ekspresi mereka ganas saat mereka berlari maju dan mengejar Dewa bela diri muda itu. Di tengah kegelapan hutan Belantara, suatu hari melarikan diri sambil dikejar orang lain, situasinya sangat mirip dengan pertemuan Feng Zilin sebelumnya. Namun, perbedaannya adalah Feng Zilin menggunakan keberaniannya untuk berhasil mencapai patung Dewi kegelapan dan menyelesaikan misinya, sementara Yang Chen menunggu dengan sia-sia selama beberapa hari tanpa hasil apapun. Kontras yang sangat besar ini membuat semua orang tercengang. Banyak orang di Dragon Dance Hall tidak bisa tetap tenang setelah menyaksikan pengejaran yang mematikan itu. Dewa bela diri muda itu tidak memiliki banyak keunggulan dalam hal kecepatan. Tentu saja, satu-satunya keunggulan yang dimilikinya adalah bahwa ia hampir abadi. Karena ia abadi, ia pasti punya cara untuk melarikan diri. Itulah yang dipikirkan para kultifator di Aula Tari Naga. Bagaimanapun, mereka tahu betul kondisi sang Dewa bela diri muda. Itu adalah tarik menarik yang panjang. Setelah Remnants of Darkest menyadari bahwa Marsial God muda itu sebenarnya adalah manusia, mereka semakin bertekad untuk membunuhnya. Yang Chen tidak punya kesempatan. Mari kita berdoa agar dia bisa lolos. Sejujurnya, dia tidak bodoh. Namun, dibandingkan dengan Long Chen, dia jelas tidak setingkat. Setidaknya dalam hal keberanian, dia jauh lebih lemah. Apa yang mereka katakan hanyalah adil. Tidak semua orang akan melawan hati nuraninya, kecuali mereka yang setia kepada Yefutu. Melihat hasil ini, ketiga Marsial Honorables semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Wen Ren si tampaknya tidak terlalu memikirkan masalah ini, sementara Lin Junyao memperlihatkan senyum puas dan hangat. Sedangkan Yefutu, wajahnya pada dasarnya penuh dengan senyum. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Yang Chen berusaha mati-matian untuk melarikan diri saat dikejar. Pada saat yang sama, Long Chen telah sepenuhnya menjadi inti dari pengikut suku gelap dalam perayaan dan pemujaan suku gelap. Dia pada dasarnya telah menggantikan posisi pendeta hitam di suku Blackrock. Sekarang semuanya sudah siap, yang tersisa hanyalah angin timur. Dengan statusnya saat ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk mengambil patung Dewi kegelapan. Tentu saja ini tergantung pada metodenya. Kerugian utama suku Lava Hitam adalah kematian beberapa pendeta berjubah abu-abu. Setelah menguburkan mereka, para penyintas kegelapan melupakan kesedihan mereka dan membenamkan diri dalam kegembiraan karena selamat dari musibah. Long Chen adalah tokoh utama perayaan ini. Sehari kemudian, ia akhirnya terbebas dari pengepungan penuh gairah suku gelap dan kembali ke kediaman paling mewah yang telah disiapkan tu untuknya. Kediaman mewah suku gelap itu sebenarnya sangat biasa. Satu-satunya hal yang bagus tentang itu adalah letaknya yang sangat dekat dengan kuil. Di kuil itu, target Long Chen ditempatkan. Tu sangat bersemangat. Suku gelap tahu cara menggunakan bahan-bahan berharga untuk menyeduh alkohol yang sangat kuat. Long Chen baik-baik saja, tetapi Tu sudah mabuk. Inilah saat yang tepat bagi Long Chen untuk bertanya. Menatap cahaya bulan gelap di luar jendela, Long Chen bertanya dengan suara yang dalam, ku dengar di seluruh suku Blackrock, hanya kau yang bisa memasuki kuil. Tu menatap Long Chen dengan mata penuh kekaguman dan fanatisme. Ia berkata dengan bangga, Ya, akulah putra kegelapan. Hanya aku yang berhak masuk. Jika ada orang lain yang masuk, itu akan menjadi penghujatan terhadap Sang Dewi. Jika tidak, aku hanya bisa memasuki kuil sekali setiap, Zouji. Zouji. Ya, yang berarti setiap tujuh hari, aku berhak masuk ke kuil untuk membersihkan diri. Tentu saja, Sir Oracle dikirim oleh Sang Dewi untuk menyelamatkan kita, jadi dia juga berhak masuk. Tu berkata dengan linglung. Oh, kalau dia mau mendapatkan patung itu, dia harus melakukannya secara terbuka. Long Chen menganggup dan bertanya, lalu, kapan Zouji berikutnya? Lusa, siang nanti, semua anggota suku kegelapan akan beribadah di depan kuil. Saat itu, aku bisa masuk untuk membersihkan dan melayani Sang Dewi hingga selesai ibadah. Selesai. Senyum muncul di wajah Long Chen. Sebenarnya, Zhang Xuan telah menggunakan sebagian besar otaknya untuk mendapatkan patung ini. Membunuh beberapa binatang buas adalah hal yang mudah baginya. Namun, jauh lebih efektif untuk menggunakan metode ini daripada hanya mengandalkan kekuatan kasar. Dia menunggu dengan tenang. Selama waktu ini, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Tu dan merencanakan rute pelariannya. Setelah semuanya siap, Zouji memulai pada hari ketiga. Kemudian, puluhan ribu anggota suku kegelapan berkumpul di luar kuil. Mereka bersujud dan berlutut di tanah dengan husuk, melantunkan lagu Dewi Kegelapan dalam hati. Jenderal Barbar, Pendeta Abu-Abu, dan Pendeta Hitam berada di garis depan. Lagu itu sangat panjang dan harus dinyanyikan setidaknya 10 kali. Ini selalu menjadi aturan. Seluruh bagian depan kuil dipenuhi dengan suara mendengung. Kekuatan keimanan mengalir deras ke tempat suci itu. Long Chen dan Tu hanya bisa memasuki kuil setelah mandi dan berganti pakaian. Tu baru bisa masuk ke kuil setelah bersujud 3 kali dan bersujud 9 kali. Upacara itu sangat hikmat. Long Chen jauh lebih alami dan langsung masuk. Ketika dia berada di luar, Long Chen hampir bisa melihat patung Dewi Kegelapan di kejauhan. Patung itu berwarna hitam pekat dan tidak tinggi. Seluruh tubuhnya seperti kristal hitam, bersinar terang. Patung ini adalah seorang wanita cantik yang dapat membalikkan semua makhluk hidup. Patung itu tenang dan damai, memberi orang rasa damai dan memiliki. Long Chen berada 10 meter dari patung itu. Dia berdiri di depan patung itu dan memandanginya beberapa kali lagi. Dia merasakan kelelahan. Dia tidak sabar untuk tertidur di depan patung sang Dewi. Ini sedikit. Seperti Suanji, pikiran aneh ini tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Tentu saja, mereka hanya mirip dalam temperamen, dingin, dan damai, tetapi tidak dalam penampilan. Dia tidak tahu kemana dia pergi setelah mereka berpisah terakhir kali. Dia berharap dia baik-baik saja. Itulah satu-satunya harapannya saat ini. Oracle, Tu dengan hati-hati membersihkan kuil dan tidak berani mendekati patung itu. Mungkin dia menyadari bahwa Long Chen terlalu dekat, jadi dia mengingatkannya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Long Chen tersenyum dan berkata, yang membuat Tu merasa lebih tenang. Dia menoleh ke belakang dan melihat pendeta hitam itu berada sekitar 100 meter dari pintu masuk utama kuil. Dia diam-diam menatap punggungnya. Seperti yang diduga, dia tidak memercayaiku dan masih waspada padaku. Long Chen sedikit mengernyit. Dengan orang ini mengawasinya, tampaknya tidak mudah untuk menjaga patung itu. Long Chen merenung sejenak. Pendeta hitam itu cukup kuat untuk membunuhnya dalam sedetik. Merebutnya akan menjadi kegagalan, dan usahanya sebelumnya akan sia-sia. Karena itu, dia diam-diam memikirkan cara lain. Mungkin pengganti adalah pilihan yang baik. Long Chen punya rencana dalam benaknya. Dia mengingat setiap detail patung Dewi kegelapan. Waktu untuk beribadah berlalu dengan cepat, dan Long Chen kembali ke kediamannya. Kediamannya sebenarnya berada di luar kuil. Namun, biasanya ada tiga pendeta abu-abu yang menjaga pintu masuk kuil, jadi tidak mudah untuk mendapatkan patung itu. Setelah kembali ke kediamannya, Long Chen menciptakan patung lain di kerajaan dewanya berdasarkan patung Dewi kegelapan. Di kerajaan dewa miliknya, masih ada beberapa tempat yang bisa ia kendalikan. Di bagian kerajaan dewa ini, Long Chen hampir setara dengan dewa. Selain itu, ia memiliki banyak bahan lainnya. Ia membutuhkan waktu sekitar satu malam untuk membuat replika patung Dewi kegelapan yang berkualitas tinggi. Patung Dewi kegelapan yang tampak seperti nyata ini hampir bisa dianggap sebagai patung asli, membuat Long Chen sangat puas. Dia tidak pandai dalam hal ini, dan alasan mengapa dia bisa membuat patung yang mirip seperti itu adalah karena kendali kerajaan dewa. Dan Li Suanji. Patung palsu ini sedikit mirip dengan Dewi kegelapan, dan lebih dekat dengan Li Suanji. Apakah ini yang dimaksud merindukannya? Long Chen tidak bisa menghindarinya. Dia sangat merindukan wanita ini, jadi ketika dia membuat patung palsu, dia menambahkan penampilan Li Suanji. Selain itu, tidak ada banyak perbedaan antara kedua patung itu dalam hal penampilan. Bagaimana aku bisa menukar patung asli dan palsu tanpa mengubah ekspresinya? Long Chen merenungkan jawaban yang aman. Masalah yang paling sederhana adalah bahwa setelah tujuh hari, ketika ia pergi ke kuil untuk menyembah Dewi kegelapan lagi, ia dapat membuat kecelakaan kecil. Di tengah kekacauan itu, ia dapat menipu yang lain dan menukar patung asli dan palsu. Ini adalah cara yang paling aman. Namun, ia takut jika ia tinggal di sini selama tujuh hari lagi, pendeta berjubah hitam itu akan merasa cemas. Dia sama sekali tidak percaya padanya. Di kerajaan kegelapan, hari selalu larut malam dan tidak ada siang. Oleh karena itu, waktu mereka beraktifitas juga tidak teratur. Hanya dengan menghitung jam seseorang dapat mengetahui jam berapa saat ini. Ketika Long Chen tengah mempertimbangkan cara untuk memasuki kuil terlebih dahulu, dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada seorang pendeta berjubah abu-abu yang sedang mengawasinya. Itu pasti pendeta berjubah hitam yang mengkhawatirkannya, jadi dia mengirimnya untuk mengawasinya. Pihak lain mengawasinya dengan sangat ketat, dan bahkan sedikit tidak bermoral. Secara logika, dengan identitas Long Chen sebagai oracle, dia akan menjadi pemarah jika tidak dipercaya. Long Chen tersenyum dalam hati dan menyusun rencana. 1515 Melihat serangan mendadak Long Chen, para kultifator di Aulatari Naga tercengang. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba menghancurkan reputasi yang telah dia bangun dengan susah payah? Itu tidak mungkin. Saya pikir dia akan mengambil risiko. Orang ini tidak pernah bermain sesuai aturan. Orang seperti dia adalah yang paling menakutkan. Jika dia musuh, dia akan menjadi mimpi buruk. Untungnya, dia salah satu dari kita. Situasi Long Chen tidak terlalu berbahaya, tetapi situasi Dewa Beladiri kecil adalah yang paling berbahaya. Faktanya, Dewa Beladiri kecil telah melarikan diri dan bertarung sejak sehari yang lalu. Situasi Yang Chen sedikit berbeda dari Feng Zilin. Feng Zilin berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi Yang Chen tidak punya cara. Dia jatuh ke dalam kondisi pertempuran yang gila-gilaan dan kembali ke penampilan aslinya. Yang Chen yang asli memiliki temperamen yang eksentrik dan suka berkelahi. Tetapi karena itu, ia tampaknya telah kehilangan sebagian kecerdasannya. Total ada delapan pendeta kelabu, dan dua diantaranya setara dengan Wen Ren Jingtau di tahap akhir tahap Nirvana kedua. Dewa Beladiri muda itu nyaris tak mampu menghadapi satu dari mereka, tetapi dua terlalu banyak baginya. Meskipun ia memiliki tubuh abadi, ia tetap dipukuli hingga berkeping-keping setiap kali. Yang Chen berhasil melarikan diri lagi karena mereka mengira ia sudah mati. Namun, dia tidak terlalu cerdas. Dia bersikeras melawan pendeta abu-abu sampai akhir. Dalam perjalanan, dua pendeta abu-abu telah tewas di tangan Yang Chen. Hal ini membuat Dark Remnants semakin marah. Mereka sangat terkejut dengan tubuh abadi Yang Chen, yang merupakan simbol iblis. Tidak ada akhir untuk pertempuran dan pergerakan di sepanjang jalan. Tentu saja, jika Yang Chen tidak memiliki tubuh abadi, dia akan mati berkali-kali. Bagi pendeta abu-abu, Yang Chen hanyalah seekor binatang buas. Mereka tidak bisa membunuhnya sama sekali. Binatang buas berwujud manusia. Terlebih lagi, kemampuan pemulihan Yang Chen bahkan lebih gila lagi. Bahkan jika dia terbelah dua, dia bisa berubah menjadi dua orang untuk bertarung. Pada tingkat ini, meskipun Dewa Bella Diri Muda tidak akan mati dan praktis tak terkalahkan dalam pertempuran, sepertinya tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Ya, dia tampaknya sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia harus berjuang demi patung itu. Mengenai hal ini, mereka yang semula menaruh harapan besar kepadanya merasa sangat disayangkan. Adapun Hallmaster Han Wu dan yang lainnya, mereka semua tampak mengerikan dan tidak banyak bicara. Dalam situasi saat ini, mereka tidak bisa lagi berpuas diri seperti sebelumnya. Kalau terus begini, Yang Chen tampaknya sedang menuju ke arah suku Blackrock. Tidak, posisinya saat ini tampaknya tidak jauh dari suku Blackrock. Awalnya, tidak seorang pun memperhatikan hal ini. Ketika mereka menyadari hal ini, semua orang berdiri dari tempat duduk mereka dan melihat hasilnya dengan kaget. Apa jadinya jika Long Chen bertemu dengan Yang Chen yang tengah bertempur hebat saat mengambil patung itu? Penonton tidak dapat menahan diri untuk menantikannya. Karena kedatangan Yang Chen, segala sesuatunya tampaknya menjadi lebih menarik dan menegangkan. Long Chen sangat marah. Dia hampir meledak. Tentu saja ini semua hanya sandiwara. Dia tampak sangat marah. Saat dia menyerang, dia menyebabkan keributan besar. Tu, yang tidak jauh dari situ, adalah orang pertama yang terbangun. Kemudian, para jenderal barbar di dekatnya dan beberapa pendeta abu-abu yang tersisa juga menyadari keributan itu. Dalam sekejap, semua orang bergegas mendekat. Area di depan kuil dengan cepat menjadi sangat ramai. Long Chen tidak terburu-buru untuk membunuh pihak lain. Sebaliknya, ia menunggu cukup banyak orang untuk datang sebelum melancarkan serangannya. Pendeta abu-abu yang diserangnya terkejut. Serangan Long Chen terlalu ganas. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dalam waktu singkat, sudah ada puluhan ribu Dark Survivor yang mengepung area tersebut. Mereka melihat pemandangan itu dengan bingung. Mereka menyadari bahwa Long Chen tampak marah. Itu masalah besar ketika Oracle marah. Seketika, semua orang berlutut di tanah seolah-olah mereka sedang menahan murka Tuhan. Wajah itu dipenuhi ketakutan. Dia berlutut dan memohon, Oracle, Oracle, apa yang terjadi? Saat Long Chen menyerang, dia berteriak dingin, aku juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya sampai sekarang, kau masih tidak percaya padaku. Kalau kau tidak percaya, katakan saja. Aku akan segera meninggalkan tempat ini. Apa perlu membiarkan orang ini mengawasiku? Setelah dia berkata demikian, Pendeta Hitam dan yang lainnya akhirnya muncul. Long Chen menundukkan mereka dan menggunakan pedang pembunuh dewa untuk mengendalikan mereka. Baru pada saat itulah kekacauan itu berakhir. Pendeta Abu-Abu berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka Long Chen akan begitu marah. Untuk sesaat, wajahnya pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Bajingan, kau lagi. Tu berdiri dengan marah, menatap Pendeta berjubah hitam itu dan berteriak, Kepasti telah mengirim orang untuk memata-matai utusan Tuhan, kan? Ini bukan pertama kalinya kau melakukan hal bodoh seperti itu. Utusan Tuhan telah menyelamatkan suku kita, tetapi kau mengirim orang untuk memata-matainya. Memata-matainya adalah aib bagi ras gelap kita. Kau menghujat Tuhan. Provokasi Tu Chen membangkitkan sebagian besar Dark Survivor. Rasa hormat mereka terhadap Long Chen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kemarahan Long Chen hampir sama dengan kemarahan mereka. Dalam waktu singkat, sejumlah besar Dark Survivor berkumpul dan menyerang Pendeta berpakaian hitam itu. Mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri dan bergegas menuju Pendeta berpakaian hitam itu. Untuk sesaat, Pendeta berpakaian hitam itu panik. Inilah kali pertama Dark Survivor memberontak terhadap rezimnya dan menimbulkan kerusuhan yang begitu besar. Lupakan. Long Chen menendang Pendeta berjubah abu-abu itu. Seluruh tubuhnya terbakar amarah. Dia telah mengendalikan posisinya dan berdiri paling dekat dengan kuil. Ketiga pendeta berjubah abu-abu yang menjaga kuil itu juga setenang jangkrik di musim dingin. Mereka menatap kosong ke arah kerusuhan sisa-sisa kegelapan. Long Chen tidak mengatakan sepatah katapun. Amarahnya yang meluap membuat ketiga pendeta berjubah abu-abu itu ketakutan, dan ketika Long Chen menyerbu ke kuil tanpa sepatah katapun, tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikannya. Pendeta berjubah hitam itu sangat terkejut, tetapi saat ini, dia sudah menjadi sasaran kritik semua orang. Banyak penyintas ras gelap yang fanatik menghalangi jalannya, menghina dan mengutuknya. Semuanya, berhenti. Long Chen berdiri sendirian di samping patung Dewi kegelapan. Semua orang menjadi tenang. Kamu masih tidak percaya padaku. Aku tidak tahan. Long Chen menatap semua orang dengan dingin dan berkata-kata demi kata. Ketika semua orang terdiam karena takut, dia berkata, jadi, mungkin Dewi tidak akan peduli lagi pada rasmu, karena hatimu penuh dengan kehinaan dan kecurigaan, penuh dengan keegoisan. Aku akan pergi dengan patungnya, dan ketika kamu bertobat, aku akan kembali. Meskipun agak berlebihan, itu tidak masalah. Dalam waktu singkat, Long Chen menyeret patung Dewi kegelapan ke kerajaan ilahi. Untuk sesaat, semua Dark Survivor tercengang. Mereka berlutut di tanah dan menghalangi jalan keluar kuil. Ketika Long Chen mengambil patung itu, mereka tidak ingin melawan, tetapi memohon ampun. Inilah kekuatan iman. Mereka percaya pada Dewi kegelapan, jadi mereka tidak meragukan tindakan Long Chen. Untuk sesaat, semua orang panik, memohon pengampunan Long Chen. Utusan ilahi, kami salah. Kami telah memutuskan untuk bertobat. Ya, kami tidak akan bertobat. Tapi ini bukan salah kami. Ini semua karena pendeta hitam. Dialah yang menyebabkan semua ini. Dia juga orang yang egois. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Permohonan seperti ini terus-menerus terdengar. Suara semua orang dipenuhi dengan air mata, dan mereka tampak sedih dan cemas. Patung itu terlalu penting bagi mereka. Long Chen akhirnya mengerti bahwa iman adalah sejenis racun. Mereka semua keracunan parah. Tu Ye tidak menyangka Long Chen akan bereaksi sebesar itu. Dia berlutut di depan kuil. Hari ini bukan hari pengorbanan dinasti Zhou, jadi dia tidak berani memasuki kuil. Dia hanya bisa menangis dan mengeluh, Tuan Oracle, ini hanya masalah pendeta berjubah hitam. Saya harap Tuan Oracle dapat memahami kita semua, para penyintas kegelapan. Jika patung itu tidak ada lagi di sini, saya akan bunuh diri untuk pertama kalinya. Begitu dia mengatakan ini, para Dark Survivor lainnya pun setuju. Adapun Black Prius, dia juga kebingungan saat melihat kerusuhan itu. Tentu saja, Long Chen tidak bisa membiarkan mereka semua mati. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia sudah bisa mendorong perahu mengikuti arus, jadi dia secara alami mengeluarkan patung Dewi kegelapan palsu dan meletakkannya kembali ke posisi semula. Melihat tindakan Long Chen, semua Dark Survivor menghela napas lega. Long Chen menyimpulkan, hari ini aku terlalu impulsif. Aku benar-benar minta maaf. Kepribadianku memang selalu seperti ini. Aku tidak sempurna. Namun, karena ada orang yang menganggapku sebagai duri dalam daging mereka, aku tidak perlu tinggal di suku Black Rock lagi. Tentu saja, jika kamu dalam masalah, aku punya misi untuk kembali dan menyelamatkanmu. Jadi, tidak perlu memintaku untuk tinggal. Pada titik ini, Tuyi tidak bisa berkata apa-apa. Dia berlutut di tanah dengan air mata di matanya dan berkata, utusan ilahi, Tuyi akan mengikutimu seumur hidup. Orang-orang tercela yang tidak tahu benar dan salah akan menerima hukuman yang pantas mereka terima suatu hari nanti. Para Dark Survivor tenggelam dalam kegembiraan karena disayangi oleh Dark Goddess. Tidak seorang pun menyadari bahwa patung Dark Goddess sebenarnya telah digantikan oleh Long Chen. Kuil itu sangat besar. Orang biasa tidak bisa mendekatinya. Berdiri di luar, mereka hanya bisa melihat sudut patung yang samar-samar. Long Chen berjalan ke pintu masuk kuil. Dia menatap langsung ke arah pendeta berjubah hitam. Pendeta berjubah hitam itu tidak tahu bahwa target Long Chen adalah patung itu. Tindakan ekstrim Long Chen tadi tidak membuatnya curiga apapun. Karena kamu tidak percaya padaku, aku tidak perlu tinggal di sini. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Aku punya misi dan tidak akan berhenti karena penolakanmu. Pendeta berjubah hitam itu terdiam. Karena sekarang dia menjadi incaran ribuan orang dan dimarahi puluhan ribu Dark Survivor. Kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas, Dark Survivor mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan banyak pendeta berjubah abu-abu yang meragukan diri mereka sendiri. Wewenangnya dalam memerintah sangat ditantang. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan dipaksa mengundurkan diri. Lagi pula, Long Chen memang berniat pergi. Pikirannya kacau. Pendeta berjubah hitam itu akhirnya mendengus dingin dan pergi setelah memastikan otoritasnya. Menakjubkan. Di Aula Tarinaga, semua orang dipenuhi kekaguman. 1516. Long Chen memanfaatkan pendeta abu-abu yang mengawasinya, dan dengan cerdik menukar patung Dewi kegelapan dengan tangannya sendiri. Jika seseorang tidak memasuki kuil, akan sulit mengetahui apakah patung itu asli atau palsu. Tentu saja, hanya Tuchang yang bisa masuk. Yang lain tidak bisa. Tuchang adalah seorang pendekar Seven Fang. Dengan wawasannya, dia mungkin tidak dapat mengetahui apakah patung itu asli atau palsu meskipun dia berdiri tepat di depannya. Langkah Long Chen juga dapat diandalkan. Selanjutnya, ia harus meninggalkan suku Black Rock. Meskipun orang-orang tidak mau melepaskannya, ia harus pergi. Begitu pendeta berjubah hitam itu berbalik, semua penyintas ras gelap mulai menangis dan memohon Long Chen untuk tidak pergi. Long Chen berkata tanpa daya, aku sudah mengatakan bahwa jika suku Black Rock dalam masalah, aku akan kembali. Atas desakannya yang sungguh-sungguh, semua orang terdiam. Tuchang berlutut dan berkata dengan tulus, Tuan Utusan, izinkan kami mengantarmu pergi. Semua orang setuju. Long Chen menghela nafas lega setelah akhirnya menyelesaikan misinya. Ia yakin penampilannya kali ini sempurna. Hanya Long Chen yang bisa mengambil patung Dewi Kegelapan tanpa berkedip di hadapan seorang pendeta berjubah hitam yang cukup kuat untuk membunuhnya dalam sekejap. Namun, apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa para petinggi di Aula Tari Naga sangat gugup. Visi mereka berbeda dari Long Chen. Cermin perunggu Feng Zilin sunyi, tetapi pihak Yang Chen sangat bersemangat. Dia telah bertarung dengan delapan pendeta abu-abu selama berhari-hari, dan sekarang hanya tersisa lima dari mereka. Faktanya, kelima pendeta abu-abu sudah takut pada Dewa Bela Diri kecil ini karena mereka tidak bisa membunuhnya apapun yang terjadi. Setelah menghabiskan banyak energi, kelima pendeta abu-abu itu sangat lelah hingga mereka tidak terlihat manusia lagi. Untungnya, Yang Chen tampaknya tidak terlalu cerdas. Demi membunuh Yang Chen, alasan mengapa kelima pendeta berjubah abu-abu itu bertahan sampai sekarang adalah karena mereka telah memancing Yang Chen ke arah suku Blackrock. Selama para pendeta suku Blackrock muncul, mereka mungkin punya cara untuk menghadapi Yang Chen. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Kita semakin dekat. Nasib Long Chen benar-benar buruk. Dia hendak pergi ketika Yang Chen masuk. Berdasarkan identitas mereka sebagai manusia dan fakta bahwa Yang Chen telah membawa pergi Dewi Kegelapan, kebohongannya akan segera terbongkar. Iya, para penyintas kegelapan itu sangat mempercayainya, tetapi dia berbohong kepada mereka. Begitu dia ketahuan, dia pasti akan menderita dendam yang paling pahit, terutama dari pendeta berjubah hitam yang telah mencurigainya. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Long Chen kali ini. Bagaimana mungkin ada cara untuk menyelesaikan masalah setelah rencananya terbongkar. Ini adalah sesuatu yang tidak diduganya. Kita hanya bisa melihat kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi. Long Chen tidak pernah membayangkan akan ada kebetulan seperti itu. Kalau saja dia pergi lebih awal, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sayangnya, saat dia hendak pergi, terjadi keributan di luar suku Blackrock. Suara pertempuran besar pun terdengar. Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang. Kalau disertai dengan auman binatang buas, mereka akan menyangka bahwa binatang buas itu menyerang kota itu lagi. Namun yang pasti, pasti ada prajurit yang levelnya di atas pendeta berjubah abu-abu yang terlibat dalam pertempuran sengit. Apakah pendeta batu hitam ada di sini? Saya Jiang dari suku Kabut Salju. Saya di sini untuk meminta bantuan hari ini. Di antara delapan suku utama Darkest Survive Force, terdapat hubungan persaingan tertentu di antara mereka. Namun, saat menghadapi musuh eksternal, mereka tetap bekerja sama. Pihak lain sangat jelas bahwa mereka memikat Yang Chen ke sini untuk menarik perhatian pendeta batu hitam. Pertarungan yang berlangsung lama itu hampir tak terkendali. Pendeta berjubah abu-abu tidak berani memimpin pertempuran ke suku batu hitam. Namun, Yang Chen tampaknya sudah gila dan langsung menyerang ke langit, sama sekali tidak menaruh perhatian pada siapapun. Semua penyintas ras gelap mengangkat kepala mereka dengan kaget dan menatap ke langit. Seorang pemuda yang tampak mirip dengan Long Chen sedang bertarung dengan lima pendeta berjubah abu-abu, tetapi dia ganas dan mendominasi. Melihat pemandangan ini, Long Chen sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mundur selangkah dan menatap Yang Chen. Yang Chen dikepung. Jelas, masalah itu telah terungkap. Tidak penting apakah dia telah memperoleh patung dewi kegelapan atau tidak. Yang penting adalah Long Chen segera memikirkan banyak konsekuensi buruk. Pada saat kritis ini, dia punya dua pilihan. Yang pertama adalah melarikan diri segera. Mungkin pendeta berjubah hitam akan mengabaikannya untuk sementara, tetapi itu sangat tidak mungkin. Mengingat kebencian pendeta berjubah hitam terhadap Long Chen, tidak mungkin dia akan melepaskan kesempatan ini. Adapun pilihan kedua, adalah menenangkan diri dan memikirkan solusi. Dia memilih yang kedua. Keduanya berisiko, tetapi jelas pilihan kedua lebih dapat diandalkan. Apa yang telah terjadi? Pendeta berjubah hitam itu melesat ke langit. Begitu melihat kemunculan Yang Chen, tatapannya berubah muram. Dia mengeram dengan suara rendah, ini ras manusia lagi. Pendeta berjubah abu-abu dari suku Kabut Salju berkata dengan keras, Tuan Pendeta berjubah hitam, orang ini adalah iblis dari ras manusia yang menghilang selama 10.000 tahun. Kami tidak tahu mengapa dia menyerbu ke Kerajaan Kegelapan. Dia mengendalikan orang-orang kami dan mencoba menyelinap ke kuil kami untuk mencuri patung Dewi Kegelapan. Namun, dia ditemukan oleh kami dan dikejar ke tempat ini. Kami tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi kami berharap Pendeta berjubah hitam dapat membantu kami. Informasi ini membuat Pendeta berjubah hitam terdiam beberapa saat. Mencuri patung Dewi Kegelapan. Ras manusia. Rangkaian informasi ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan Long Chen barusan. Bukankah ini berarti Depresi Pendeta berjubah hitam karena ditekan oleh Long Chen langsung sirna saat ini. Ia hampir menengadah ke langit dan tertawa. Jadi begitulah adanya. Kesempatan untuk membalikkan keadaan ada di depannya. Dia tidak hanya ingin melampiaskan amarahnya, tetapi dia juga ingin mendapatkan kembali kedudukannya. Setelah memahami kebenaran, dia ingin membunuh Long Chen. Dia menatap Yang Chen dengan marah dan berkata, beraninya kau menghujat patung Dewi Kegelapan kita. Kau pantas mati. Dia mengulurkan tangannya dan Yang Chen ditelan oleh pusaran air hitam. Pendeta berjubah hitam itu meraum dan meninju tubuh Yang Chen, langsung menghancurkan orang yang masih hidup itu menjadi berkeping-keping. Hanya separuh kepalanya yang masih utuh. Pendeta berjubah hitam akhirnya menunjukkan kekuatannya. Semua orang ketakutan. Semua orang mendengar perkataan pendeta berjubah abu-abu dari suku Kabut Salju dengan jelas. Di antara para penyintas Kerajaan Kegelapan, ada banyak yang buta, tetapi ada juga banyak yang pintar. Mereka semua memikirkan tindakan Long Chen tadi dan identitasnya sebagai manusia. Apakah ada hubungan antara keduanya? Di mata para seniman bela diri suku Batu Hitam, pendeta berjubah hitam membunuh Yang Chen dengan pukulan. Jika Yang Chen tidak memiliki tubuh abadi, dia memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah berhadapan dengan Yang Chen, tatapan dingin pendeta berjubah hitam diarahkan pada Long Chen. Tepat saat dia hendak menanyainya, daging dan darah Yang Chen yang hancur mulai berkumpul kembali, berubah menjadi bentuk manusia yang utuh. Metode kelahiran kembali yang menantang surga ini bahkan lebih mengerikan daripada kelahiran kembali seekor binatang buas. Binatang buas. Seseorang berteriak karena terkejut. Semua orang mundur ketakutan. Pendeta berjubah hitam juga bingung. Bagaimana manusia ini bisa bertahan hidup setelah dipukuli hingga seperti itu? Apa-apaan? Tuan pendeta berjubah hitam, iblis ini sangat aneh. Dia memiliki tubuh abadi. Jika bukan karena itu, kita pasti sudah membunuhnya sejuta kali. Justru karena dia memiliki tubuh binatang buas, tiga pendeta berjubah abu-abu kita tewas di tangannya. Pendeta berjubah abu-abu lainnya berkata dengan sedih, ku dengar sangkar kegelapan pendeta berjubah hitam sangat kuat. Kita tidak bisa membunuh iblis ini untuk saat ini. Kuharap pendeta berjubah hitam bisa memenjarakannya terlebih dahulu. Pendeta berjubah hitam terkejut. Yang Chen mulai menjadi gila lagi, menyerang kemana-mana dengan ganas. Sasaran utama pendeta berjubah hitam masih long Chen. Memikirkan hal ini, dia mendengarkan yang lain dan bergegas maju untuk menggunakan teknik dauis siantian, sangkar kegelapan. Di bawah mantranya, Yang Chen diselimuti oleh selaput hitam. Selaput itu lembut tetapi kuat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa keluar. Pendeta berjubah hitam menendang Yang Chen tepat di depan long Chen. Ledakan. Tanah bergetar, dan orang-orang di sekitar long Chen semua mundur ketakutan. Terima kasih, Tuan Pendeta Berjubah Hitam. Para pendeta berjubah abu-abu dari suku kabut salju sangat gembira dan sangat berterima kasih. Namun, Pendeta Berjubah Hitam tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia berjalan menuju ke arah long Chen selangkah demi selangkah. Iblis manusia lainnya juga ada di sini untuk mencuri patung sang dewi. Pendeta Berjubah Abu-abu dari suku kabut salju terkejut. Mereka akhirnya melihat long Chen. Setelah Yang Chen dipenjara, suasana antara long Chen dan Pendeta Berjubah Hitam menjadi sangat tegang. Kebanyakan orang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pendeta Berjubah Hitam turun di depan long Chen. Tekanan gelap yang besar dari tubuhnya seperti pusaran air, menekan tubuh long Chen. Long Chen tidak bisa bergerak. Dia berkata dengan nada dingin, Nak, tipuanmu telah terbongkar. Apa lagi yang harus kau katakan? Memang, buktinya meyakinkan. Namun, Long Chen mungkin tidak akan dikalahkan begitu saja. Ketika Pendeta Berjubah Hitam berhadapan dengan Yang Chen, dia sudah mencari solusi yang layak. Pendeta Berjubah Hitam itu sangat marah. Di bawah kendalinya, tubuh Long Chen berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dia tidak bisa bergerak, dan bahkan kesulitan bernapas. Dia benar-benar tertekan, seperti ada gunung besar yang menekannya. Pendeta Berjubah Hitam itu jelas merupakan tipe orang yang akan membunuhnya jika terjadi perselisihan. Dia tidak memiliki tubuh abadi seperti Yang Chen. Jika Pendeta Berjubah Hitam bergerak, Long Chen pasti akan mati. Bahkan orang-orang di Aula Tari Naga menahan napas dan menonton dengan saksama. 1517. Faktanya, Long Chen juga bisa mengabaikan hubungannya dengan Yang Chen. Jika memang begitu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun dia yang memindahkan patung tadi, itu hanya kebetulan. Jika dia meninggalkan Yang Chen di sini dan membiarkannya berjuang sendiri, dia mungkin bisa menjadi juara. Namun, orang-orang dari faksi Yefutu tidak akan pernah bisa diyakinkan olehnya. Long Chen menjadi kaisar bela diri suci karena dia ingin mereka diyakinkan. Mereka juga akan menggunakan segala macam alasan untuk memfitnahnya. Misalnya, jika Long Chen meninggalkan Yang Chen sendirian, mereka pasti akan meragukan apakah Long Chen baik atau jahat. Tidak peduli apa, Yang Chen dan Long Chen sekarang termasuk dalam faksi yang sama. Oleh karena itu, Long Chen tidak akan memilih jalan ini. Pada saat seperti ini, semakin pemalu seseorang, semakin besar kemungkinan dia akan kalah. Oleh karena itu, Long Chen harus bersikap tenang. Menghadapi pertanyaan dan pertanyaan pendeta, ekspresinya tidak berubah. Apalagi yang mau kau katakan, pencuri yang pura-pura penipu. Pendeta itu mencibir dingin. Pertarungan antara keduanya bergantung pada dukungan rakyat. Awalnya, rakyat berada di pihak Long Chen. Namun, karena kemunculan Dewa Bela Diri Muda, mereka mulai goyah. Long Chen tidak bisa membiarkan pihak lain mengambil keuntungan darinya. Dia membuat keputusan cepat dan menjawab, tidak perlu memberi label seberat itu padaku. Aku tahu kamu tidak senang padaku. Apakah kamu mencoba menjebakku hanya dengan mendengarkan satu sisi cerita? Pendeta itu berkata dengan dingin, orang ini jelas kaki tanganmu. Dia mencuri patung Dewi Kegelapan. Kau pasti punya niat yang sama. Long Chen tidak menyangkal fakta bahwa Yang Chen berada di pihak yang sama dengannya. Dia berkata, memang benar dia adalah rekanku, dan memang benar bahwa kita memikul misi untuk mengambil patung Dewi kali ini. Namun, kita adalah kelompok orang yang sama yang menerima dekret Dewi. Dekret ini tidak boleh diungkapkan kepada kalian semua. Apa? Kerumunan itu pun menjadi gempar. Melihat ekspresi bingung semua orang dan ekspresi bingung pendeta berjubah hitam, Long Chen tahu kebohongannya akan berhasil. Dia berkata dengan tenang, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku harus mengakui bahwa sebagian alasan aku datang ke sini adalah untuk mengambil patung Dewi, tetapi itu tidak jahat. Rekanku juga sama. Kalian mungkin tidak percaya padaku ketika aku mengatakannya, tetapi aku harus mengatakannya hari ini. Tuh, kemarilah. Terkadang, berbicara lebih mengasihkan daripada berkelahi. Secara tidak sengaja menghadapi situasi seperti itu, Long Chen hanya bisa mengandalkan kekuatan oracle-nya untuk menyelamatkan dirinya. Baginya, Tuh adalah pion catur yang besar. Kami mengemban misi penting, tetapi saya mungkin tidak dapat menyampaikan misi ini kepada publik. Ini menyangkut Dewi, dan sebagai anak kegelapan, Anda berhak mengetahui apa misi kami. Tuh masih terbenam di awan. Dia menatap kosong ke arah Long Chen. Apakah Long Chen asli atau palsu? Dari fakta bahwa dia membunuh binatang buas dan menyelamatkan seluruh suku Blackrock, dia pasti nyata. Tuh sangat yakin bahwa dia nyata. Tujuan Long Chen adalah memanfaatkan kepercayaan Tuh padanya untuk memisahkannya dari pendeta berjubah hitam. Kesalahan terbesar pendeta berjubah hitam itu adalah dia tidak segera menundukkan Long Chen. Sebaliknya, dia memberi Long Chen kesempatan untuk membalas. Long Chen mendekat ke telinga Tuh dan berbisik kepadanya, Apakah kau percaya padaku? Jika aku benar-benar seperti itu, jika aku telah mengarahkan pandanganku pada patung Dewi karena keinginan egoisku sendiri, aku tidak perlu menyelamatkanmu sama sekali. Pada saat yang paling kacau, aku bisa saja pergi begitu saja dengan patung itu. Namun, aku tidak melakukannya. Kata-kata Long Chen memiliki kekuatan untuk mengendalikan jiwa. Dia yakin bahwa dia dapat memengaruhi pikiran pria kecil ini dan membuatnya mengikutinya. Ia melanjutkan, mungkin Anda tidak akan mempercayainya, tetapi kenyataannya begini, ketika saya memperoleh pedang Dewa ini, misi yang saya terima bukan hanya untuk membunuh binatang buas. Sang Dewi telah terdiam selama ratusan ribu tahun, dan akhirnya ia akan dibangkitkan. Setiap patung adalah bagian dari tubuhnya, dan kunci kebangkitannya. Ide ini dipinjam dari penguasa kota tragis. Sebelumnya ketika Yang Chen dikepung, Long Chen memikirkan hal ini di saat putus asa. Setelah mendengar kebenaran dari mulut Long Chen, itu benar-benar tercengang. Patung mega itu sebenarnya adalah bagian dari tubuh Sang Dewi. Kekudusan dan kemuliaan macam apakah itu? Adapun Long Chen, apakah dia benar-benar muncul untuk menghidupkan kembali Sang Dewi? Dia dan teman-temannya pergi ke setiap suku hanya untuk mendapatkan benda ini. Mungkin ini lucu, tapi menurutku berdasarkan seberapa besar kalian menghargai patung itu, kalian mungkin tidak akan percaya pada kami dan menyerahkan patung itu kepada kami. Jadi aku sudah memikirkan berbagai cara. Hari ini, aku sudah memikirkannya dengan matang. Kalian tidak boleh meninggalkan patung itu, dan aku benar-benar ingin mengambilnya. Mungkin aku perlu berkomunikasi dengan Raja Barbar, tapi pendeta itu jelas tidak akan percaya pada kata-kataku. Dia orang tua yang keras kepala. Tu, kau anak yang pintar, bisakah kau membantuku? Ini adalah komunikasi antara Long Chen dan Tu. Keajaiban jiwa ilahi itu tak terbatas. Long Chen terlahir dengan karakteristik supernatural semacam ini. Kata-katanya sangat kuat, dan dia mengejutkan hati Tu berulang kali. Dia memahami satu hal, yaitu fanatisme dan rasa hormat Tu terhadap Dewi Kegelapan. Dewa Oracle, apa yang kau inginkan dariku? Demi kebangkitan Dewi, aku bersedia melakukan apa saja. Mata Long Chen yang tulus membuatnya melupakan banyak hal, dan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk kebangkitan Sang Dewi. Tu meneriakan kata-kata ini. Semua orang mendengar kata-kata kebangkitan Dewi, yang membuat pikiran banyak orang menjadi bingung. Apa artinya ini? Long Chen diam-diam memberitahu Tu metodenya. Tu mengerti. Di matanya, posisi Oracle Long Chen tidak tergoyahkan. Mungkin itu karena kesan pertama. Tidak peduli siapa yang curiga, hanya dia yang tetap percaya padanya, karena dia telah melihat keajaiban. Setiap orang. Tu berdiri tegak di depan Long Chen dan berkata dengan suara yang jelas, misi Oracle itu hebat, tetapi ini juga merupakan rahasia Dewi, rahasia yang sangat penting. Tidak seorang pun dapat menghentikan misi Oracle, dan tidak seorang pun dapat meragukan identitas Oracle. Semua yang dia lakukan adalah untuk para korban kegelapan. Mungkin Anda memiliki sedikit kesalahpahaman tentang dia, tetapi dia bersedia membawa rekan-rekannya ke suku utama untuk bertemu dengan Raja Barbar dan menjelaskan misi mereka. Karena misteri inilah dan keseriusan Tu, maka keraguan di hati orang-orang pun berangsur-angsur sirna. Wajah pendeta berjubah hitam itu berubah jelek, Tu, sebaiknya kau keluar dari sini. Jangan ganggu suku Black Rock kita. Biarkan aku membunuhnya sekarang dan menemui Raja Barbar. Dia punya nyali untuk melakukannya. Ku rasa dia ingin melarikan diri di tengah jalan. Tak mau kalah, Tu berkata, Lord Prius benar-benar konyol. Kalau dia bukan peramal, kenapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan seluruh suku kita? Kalau dia benar-benar hanya ingin mengambil patung itu, dia bisa saja mengambilnya saat kekacauan terjadi saat dia melarikan diri. Dia tidak akan tinggal di sini sampai hari ini. Selain itu, kalau kamu khawatir dia akan melarikan diri, pendeta berjubah hitam itu bisa saja membawanya sendiri ke suku utama. Lagi pula, setelah binatang buas menyerang kota, mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Tujuan Longchen sebenarnya adalah melarikan diri di tengah jalan. Jalan menuju suku utama akan melewati salah satu pintu keluar yang tertutup rapat. Longchen telah mempelajari peta kerajaan kegelapan, jadi dia ingat titik ini. Kekuatannya tidak lemah. Saat itu, bahkan jika pendeta berjubah hitam mengawalnya, dia masih punya cara untuk melarikan diri. Bahkan Feng Zilin bisa melarikan diri, apalagi dia. Itu terutama karena pendeta berjubah hitam itu tidak berpikir bahwa Longchen dapat melarikan diri dari pintu keluar yang disegel. Faktanya, setelah puluhan ribu tahun evolusi, pintu keluar yang tertutup itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa itu adalah pintu keluar. Ini juga sangat normal. Longchen membawa sangkar gelap yang mengelilingi Yangchen dan membawanya ke kerajaan dewa miliknya sendiri. Kemudian, dia berbalik. Banyak sekali orang yang selamat dari kerajaan kegelapan yang menatapnya. Satu-satunya tujuan Longchen sekarang adalah melarikan diri. Patung palsu di kuil itu belum ditemukan. Dia harus bergegas. Dia berteriak, maaf semuanya, ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan kepada kalian. Aku akan mengatakannya lagi, aku tidak pernah menganggap diriku sebagai oracle, tetapi aku punya misi. Mungkin aku tidak bisa mencapainya untuk saat ini, tetapi aku akan bertemu dengan Raja Barbar. Pada saat itu, aku bisa membersihkan namaku. Tuan oracle benar. Pendeta berjubah hitam itu punya dendam pribadi terhadap Tuan oracle. Kita tidak bisa membiarkannya menyinggung para dewa dan menyakiti Tuan oracle. Jika Tuan oracle bersedia menemui Raja Barbar untuk membersihkan namanya, kita juga bersedia mengikutinya dan membuat pendeta berjubah hitam itu terdiam. Tidak peduli apa yang dipikirkan pendeta berjubah hitam itu, kita harus mengirim setidaknya seribu orang untuk melindungi Tuan oracle dan menuju ke suku utama bersama-sama. Kalian tidak perlu takut pada binatang buas itu. Dengan Tuan oracle di sini, apakah kita masih harus takut pada binatang buas itu? Apakah kita akan melupakan fakta bahwa Tuan oracle membunuh binatang buas itu dan menyelamatkan puluhan ribu nyawa hanya karena beberapa kata dari orang lain? Longchen menaklukkan hati Tu, yang setara dengan menaklukkan hati rakyat. Atas dorongan Tu, semua orang sudah lama melupakan patung itu. Pendeta berjubah hitam itu belum berhenti. Mereka sudah memutuskan untuk mengawal Longchen ke suku utama dengan nyawa mereka. Penguasa Remnant of Darkest berbeda dengan dunia luar. Setiap suku hanya memiliki puluhan ribu orang. Tugas terbesar pendeta berjubah hitam adalah memastikan peningkatan populasi. Jika keputusannya membuat Remnant of Darkest tidak puas, dan jika lebih dari seribu Remnant of Darkest tidak mematuhi keputusannya, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tidak seperti Istana Kaisar Beladiri Sejati yang memiliki banyak sekali jenius, tidak masalah berapa banyak orang yang ingin mati. Kewenangan pendeta berjubah hitam datang dari Raja Barbar. Ini juga menjadi alasan mengapa meskipun pendeta berjubah hitam itu masih mencurigai Longchen, Longchen masih bisa tinggal di sini. Untuk terakhir kalinya, Longchen juga beradaptasi dengan situasi dan dengan cerdik memobilisasi kekuatan rakyat. Dengan Tuh sebagai pemimpin, ia melaksanakan rencana pelariannya. 1518. Longchen merasa lega. Dia akhirnya berhasil melewati rintangan ini dengan selisih tipis. Langkah selanjutnya adalah melarikan diri ketika mereka mendekati anjing laut tersebut. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa akan ada jalan keluar di tengah rute. Menggunakan kebangkitan Sang Dewi untuk mengelabui Tuh, dan menggunakan fakta bahwa ada jalan keluar di tengah rute untuk menemui Raja Barbar, Longchen telah menggunakan kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi secara maksimal. Ia yakin bahwa dirinya akan sempurna pada putaran evaluasi kedua. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi dirinya sendiri. Walaupun pendeta berjubah hitam itu tidak mau menerima bahwa Longchen berhasil melarikan diri dengan lidahnya yang licin, dia yakin bahwa dia masih lebih pintar daripada Longchen. Huff, aku ingin melihat bagaimana kau bisa menipu Raja Barbar setelah aku membawamu kepada mereka. Selain itu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Aku akan mengawalmu secara pribadi. Selama kau masih berada di kerajaan kegelapan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri di hadapanku. Pendeta itu berhak mengatakan kata-kata seperti itu. Feng Zilin bahkan lebih cepat dari Longchen. Jika bukan karena kristal mata ajaib, dia pasti sudah dibunuh oleh pendeta itu. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Setiap pendeta berjubah hitam adalah praktisi bela diri kesengsaraan Nirvana tingkat ketiga. Mereka yang berhasil selamat dari kesengsaraan Nirvana ketiga semuanya adalah monster tua yang berusia lebih dari 10 ribu tahun. Untuk dapat selamat dari kesengsaraan Nirvana ketiga tanpa mati, pada dasarnya setiap prajurit memiliki sesuatu yang istimewa tentang mereka. Longchen cukup pintar untuk membawa Yang Chen ke kerajaan dewanya terlebih dahulu. Kalau tidak, jika Yang Chen disandera, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Setelah pendeta mengatakan hal itu, masalahnya kurang lebih selesai. Tak seorang pun yang menyangka bahwa patung dewi yang berdiri sendiri di kuil itu adalah palsu. Ketika Tu mengikuti Longchen dalam perjalanan, tidak seorang pun dapat memasuki kuil, apalagi mengetahui bahwa patung dewi itu palsu. Tu Chen dengan hati-hati memilih lebih dari seribu orang yang selamat dari ras gelap yang cukup setia kepada Longchen dan bersedia melindunginya dengan nyawa mereka. Mereka mengikuti Longchen ke suku utama. Di suku Blackrock, para ahli lainnya tetap tinggal untuk berjaga. Hanya pendeta dan lima orang dari suku Snowfog yang menjaga Longchen dan Tu dari lima arah. Mereka mengawasi Longchen untuk mencegah Longchen melarikan diri. Selain itu, bahkan pendeta tidak bisa berbuat apa-apa pada Longchen. Ribuan Dark Survivor juga menatap pendeta itu. Jika dia berani melakukan sesuatu pada Longchen, mereka akan berani melakukan hal yang sama padanya. Beruntung sekali kau bertemu dengan sekelompok orang idiot yang bersedia ditipu olehmu, dan ada juga si Tu yang bodoh ini. Tapi, nak, jangan terlalu sombong. Begitu kau mencapai suku utama, kau tidak akan bisa melarikan diri. Para elit suku utama tidak akan bisa ditipu olehmu. Pendeta itu mendekat ke telinga Longchen dan berkata dengan garang. Longchen tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia menatap ke depan dengan rasa kebenaran yang kuat, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata pendeta itu. Dalam pikiran Tu, Longchen selalu murah hati. Sekelompok besar orang berangkat dengan cara yang megah. Biasanya, para Dark Survivor biasa tidak akan berani keluar. Lagipula, binatang buas itu terlalu mengerikan. Namun, karena Longchen, mereka tidak takut pada apapun. Ribuan orang ini seperti itu, para pejuang Black Tooth yang sangat fanatik. Mereka telah melihat Longchen menyelamatkan seluruh suku Black Rock, jadi mereka tidak meragukan identitas Longchen sebagai Oracle. Adapun pendeta, di mata mereka, dia hanyalah seorang lelaki tua keras kepala yang hanya peduli dengan kekuatannya sendiri. Pada awalnya, dia mengabaikan Longchen, namun Longchen tidak mempedulikannya. Sampai sekarang, Longchen tidak mempedulikannya. Dia bersedia membuktikan dirinya di depan Raja Barbar. Dari suku Black Rock ke suku utama, dibutuhkan waktu setidaknya satu bulan tergantung kecepatan kura-kura. Untungnya, hanya butuh waktu lima atau enam hari untuk mencapai pintu keluar segel. Longchen telah mempelajari cara melarikan diri secepat mungkin. Pintu masuk ini adalah salah satu dari sedikit pintu masuk yang paling dekat dengan suku Black Rock. Longchen telah mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi dia menyerah. Dia tidak menyangka hal itu akan berguna saat ini. Dengan ribuan prajurit gigi hitam yang melindunginya, Longchen merasa sangat tersentuh hanya dengan memikirkannya. Sebenarnya, dia merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, menipu perasaan orang lain adalah hal yang sangat buruk. Namun, dia baik hati. Dia hanya ingin mengambil patung itu. Sejauh ini, dia belum membunuh satu pun Dark Survivor. Dia bahkan telah menyelamatkan semua orang di suku Black Rock. Mungkin, kontribusiku dapat menutupi kesalahanku. Itulah yang dipikirkan Longchen. Hatinya terbuka dan tidak ada lagi beban yang dipikulnya. Dari kemunculan Yangchen hingga Longchen yang berhasil menyelesaikan krisis, pandangan para ahli di Aula Tarinaga tidak pernah lepas dari Longchen. Penampilan Longchen dapat dianggap telah memberikan akhir yang sempurna pada persidangan ini. Dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia hanya mengandalkan yang memecah belah, melibatkan, dan menggerakkan hati rakyat untuk menyelesaikan krisis yang tiba-tiba ini. Ini menunjukkan betapa hebatnya dia. Bukan hanya dalam hal kekuatan tempur. Semua kemampuan lainnya, terutama kemampuan beradaptasi dengan situasi, sangat sempurna. Pada putaran penilaian kedua, Longchen telah menyelesaikan setiap item dengan sempurna. Jika berdasarkan penilaian normal, Longchen memperkirakan bahwa selama dia pergi dengan selamat, tidak akan menjadi masalah untuk menjauh dari Yangchen dengan selisih 25 poin. Bahkan Wenren Sidan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kemampuan Longchen dalam mengendalikan situasi, dan juga kemampuannya dalam menggerakkan hati orang-orang. Ia memiliki indera perabai yang sangat peka. Ia dapat menemukan cara yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang paling penting dengan cara yang paling sederhana. Faktanya, inilah yang paling dibutuhkan oleh seorang pembuat keputusan dan komandan. Kekuatan tempur sesungguhnya tidaklah begitu penting. Kaisar Beladirisuci hanya perlu memiliki potensi untuk menjadi sekuat Kaisar Agung Zen Wu. Wenren Si berkata, dalam hal kepemimpinan, pengambilan keputusan, pandangan baik dan buruk, dan kemampuan beradaptasi, kinerja Longchen dalam semua aspek ini luar biasa. Dapat dikatakan bahwa ia memperoleh patung Dewi Kegelapan dengan mudah. Meskipun berisiko, ia tahu batas kemampuannya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Kaisar Agung tidak pernah membuat kesalahan dalam memilih orang. Wenren Si terdiam cukup lama. Sekarang setelah dia tiba-tiba berbicara, semua orang hanya bisa menganggup dengan senyum masam di wajah mereka. Faktanya, jika orang lain, tidak akan ada seorang pun yang mampu memperoleh patung itu dengan mudah dan meyakinkan saat mereka berada di level Longchen. Tidak seorang pun dapat melakukannya. Di dunia ini, hanya Longchen yang bisa. Selama lima hari, Longchen menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Tu. Melihat ke arah pegunungan di depannya, tatapan Longchen tampak acuh tak acuh. Longchen tidak bergerak selama lima hari, dan pihak lain sedikit melonggarkan kewaspadaan mereka, memberi Longchen kesempatan untuk berbicara dengan Tu. Pendeta berjubah hitam dan lima pendeta berjubah abu-abu berjaga sepuluh meter dari Longchen, berbaur dengan prajurit gigi hitam lainnya. Semua orang berjalan ke pegunungan ini. Sesampainya di sini, Longchen merasa benar-benar lega. Tidak seorang pun tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Bagi yang lain, suku utama jauh. Longchen berjalan dan berdiri di sebuah bukit kecil. Dia berhenti, melihat ke depan, dan bertanya, Tu, mengapa kamu percaya padaku? Tu sedikit bingung. Dia berkata, karena kamu adalah Oracle. Karena Longchen berhenti, Tim juga berhenti. Kebanyakan orang memperhatikan situasi di pihak Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ia berkata, tapi sudah kukatakan sejak lama, aku bukanlah Oracle. Tu mengira Longchen sedang bercanda. Dia terkekeh dan mengusap kepalanya. Melihat pemuda yang polos ini, Longchen mungkin benar-benar tidak sanggup berbohong kepadanya. Kebenaran itu merupakan pukulan berat baginya. Longchen tidak mau membiarkannya menerima kebenaran ini. Mungkin bertahun-tahun kemudian, ketika dia membersihkan patung Dewi itu, dia akan mengetahui bahwa patung itu palsu. Mungkin, dia tidak akan pernah tahu. Ini bahkan lebih baik. Orang-orang harus tumbuh. Pengalaman ini sangat berharga bagi Tu. Setidaknya dia benar-benar menyaksikan keajaiban. Tentu saja, itu hanya keajaiban di matanya. Cepatlah pergi. Jangan tinggal diam dan membuang waktu, kata pendeta berjubah hitam itu dengan tidak sabar. Longchen tidak memperdulikannya. Ia mendekat ke telinga Tu dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku benar-benar oracle, dan semua yang kukatakan adalah kebenaran. Namun, aku harus pergi hari ini karena aku juga manusia. Aku mengerti bahwa meskipun aku pergi ke suku utama, aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Jadi, kau harus memaafkanku karena berbohong kepadamu. Ketika Longchen mengucapkan kata-kata ini, Tu bingung dan juga terkejut. Dia mengulurkan tangan dan memegang lengan Longchen, tidak berani bersuara. Dia bertanya dengan lembut, Tuan oracle, apa maksudmu dengan ini? Tu mengerti. Kami akan melindungimu. Longchen mengangguk. Longchen dengan lembut mendorong lengannya. Kekuatan yang dimiliki Zen Wu agung jatuh dari tangannya ke tanah. Bukit kecil tempat dia berdiri sebenarnya adalah pintu keluar anjing laut. Alasan dia tinggal di sini adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tu untuk terakhir kalinya. Faktanya, selama perjalanan ke kerajaan gelap ini, Longchen tidak bisa melupakannya sama sekali. Ketika kekuatan Zen Wu yang agung jatuh ke tanah, yang lainnya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ingatlah imanmu. Dia akan membawa terang kepadamu. Longchen mendorong Tu menjauh dari sisinya. Saat berikutnya, sebuah celah muncul di bawah kakinya. Sebuah celah disegel. Para prajurit gigi hitam tercengang. Hanya pendeta berjubah hitam dan yang lainnya yang segera tersadar. Mereka menyadari bahwa Longchen benar-benar berusaha melarikan diri. Sebenarnya, pendeta berjubah hitam itu masih memiliki rasa hormat terhadap identitas Longchen sebagai utusan ilahi. Hanya saja dia tidak memiliki bukti konkret. Namun sekarang, ada bukti nyata bahwa Longchen berusaha melarikan diri. Dia bukanlah utusan ilahi. Pendeta berjubah hitam itu sangat gembira, tetapi dia juga sangat bingung. Dalam waktu sesingkat mungkin, dia membuat empat tombak pemecah iblis muncul di tangannya. Dengan suara gemuruh, keempat tombak pemecah iblis melesat ke arah Longchen. Terlambat, Longchen merasakan kekuatan segel itu berputar. Ketika pihak lain melemparkan tombak pemecah setan, perisai cahaya kemasan muncul di seluruh segel kecil, menghalangi kekuatan tombak pemecah setan. 1519. Pada saat terakhir itu, dia masih melihat penghormatan fanatik di mata Tu. Dia merasa sedikit tidak berdaya, tetapi juga sedikit bersyukur. Apa yang dibawa Longchen kepadanya mungkin bukan hal buruk baginya. Longchen hanya melihat Tu, tetapi dia tidak melihat bahwa di kejauhan, di atas gunung yang tinggi, ada sosok hitam berdiri di sana. Saat angin bertiup, gaun hitam itu mengembang, dan berkibar tertiup angin. Seolah-olah angin bertiup. Tak ada air mata di matanya, yang ada hanya bunga indah yang mekar di tepi tebing. Kulitnya yang halus samar-samar terlihat di bawah angin. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, mulutnya yang mungil dan lembut, dan matanya yang hijau tua bersinar dalam kegelapan. Tidak ada air mata di matanya, hanya beberapa emosi yang tidak dapat dijelaskan. Hanya ada beberapa emosi yang tidak dapat dijelaskan. Ketika Long Chen menghilang dari segel, dia berdiri lama sebelum melompat dari tebing dan menghilang. Pada saat ini, Long Chen telah keluar dari lorong yang disegel, dan segelnya ditutup kembali. Keluar dari kerajaan kegelapan, Long Chen merasa sedikit lelah. Dunia luar diselimuti cahaya matahari yang suci, dan Long Chen tidak dapat beradaptasi dengan kecerahannya untuk sementara waktu. Keluar dari kerajaan kegelapan, dia merasa jauh lebih baik. Tampaknya dia jauh lebih rileks, dan perasaan keilahian yang tertekan kini perlahan terungkap. Periode perjalanan ini sungguh mendebarkan, tetapi setidaknya dia berhasil menyelesaikan misinya. Long Chen tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi di kerajaan kegelapan, dan bagaimana nasib itu. Dia tidak peduli dengan semua ini. Setiap orang punya nasibnya sendiri. Setelah beradaptasi dengan dunia luar, Long Chen memikirkan dua hal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan Yang Chen. Saat ini, Yang Chen masih terperangkap dalam sangkar gelap yang dibuat oleh pendeta hitam. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi sepertinya dia tidak akan bisa melepaskan diri dari sangkar gelap itu. Dalam kasus ini, Long Chen untuk sementara tidak bisa memikirkannya, dan langsung membawanya kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Hal lainnya adalah keberadaan Feng Zilin. Aku penasaran apakah dia berhasil. Long Chen tidak tahu apapun tentang Feng Zilin. Jadi, dia memutuskan untuk bergegas kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati sendiri. Dia menantikan putaran kedua misi uji coba. Penampilannya sangat mengagumkan, dan dia ingin tahu apa yang akan diberikan oleh para petinggi Dragon Dance Hall kepadanya. Kaisar Bela Diri Suci, 99 kolom penindas Iblis Emas, benda-benda inilah yang diinginkan Long Chen. Mungkin karena tanggung jawabnya, atau mungkin karena keegoisannya sendiri. Namun ini tidak penting. Dia sangat menginginkan jabatan tersebut dan tidak ingin kalah dari siapapun. Di babak pertama, ia telah kehilangan total 45 poin. Ada selisih yang sangat besar di antara mereka dan ia tidak memiliki harapan untuk menang. Ia hanya bisa berharap bahwa babak kedua akan memberinya poin tambahan. Ola Tari Naga tidak akan mengirim siapapun untuk menyambut mereka. Mereka sudah menunggu kembalinya Long Chen dan yang lainnya. Long Chen membawa Yang Chen bersamanya, dan bergegas menuju ke arah Istana Kaisar Dong. Ketika dia mendekati istana, dia bertemu Feng Zilin secara kebetulan. Dengan menggunakan akal ilahinya, Feng Zilin seharusnya terluka parah. Long Chen bergegas mendekat. Di sungai pegunungan, dia menemukan Feng Zilin yang sedang memulihkan diri. Matanya terpejam, dan wajahnya pucat pasi. Ketika dia merasakan Long Chen mendekat, dia membuka matanya, dan sesaat, matanya memperlihatkan. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia segera menyembunyikannya dan bertanya dengan dingin dengan ekspresi acuh-ta'acuh, bagaimana? Apakah kamu sudah menyelesaikan misinya? Ya, Long Chen berdiri di depannya dan bertanya, Feng Zilin menggertakan giginya dan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Dari kota kematian yang sia-sia, Long Chen tidak memiliki banyak esensi surgawi yang tersisa. Dilihat dari luka-luka Feng Zilin saat ini, luka-lukanya sangat serius, jadi esensi surgawi yang dibutuhkannya lebih berharga. Namun, Long Chen bukanlah orang yang pelit. Dia hanya kebetulan memiliki sebatang mountain sea spirit ginseng, yang memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat untuk luka luar dan dalam. Di bawah kekuatan kegelapan, anggota tubuh Feng Zilin masih dalam keadaan terkorosi. Dia membutuhkan ginseng spiritual gunung Laut Long Chen. Ginseng spiritual laut gunung tumbuh di antara gunung dan laut. Satu sisi dikelilingi oleh gunung, sisi lainnya dikelilingi oleh air. Di bawah nutrisi energi spiritual gunung dan energi spiritual laut, ia menyerap selama puluhan ribu tahun dan membentuk dua esensi surgawi. Siapa yang bilang aku menginginkan barang-barangmu? Feng Zilin menjawab dengan dingin. Bibirnya tipis dan dia tampak galak, tetapi wajahnya cantik. Dia semakin genit dan semakin menggoda. Penampilan yang acuh-ta'acuh, angkuh, dingin, anggun, dan mulia ini bahkan lebih memikat. Long Chen tersenyum dan berkata, kamu sudah tidak muda lagi. Masih saja mengamuk seperti anak kecil. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Cepatlah dan selamatkan dirimu. Ayo kita kembali bersama. Jangan buang waktu. Kemudian, dia meletakkan ginseng spiritual Laut Gunung di kaki Feng Zilin dan pergi menunggunya di luar sungai. Feng Zilin sangat tidak nyaman dengan apa yang dikatakan Long Chen. Namun, setelah dipikir-pikir, sepertinya dia benar-benar seperti apa yang dikatakannya. Dia sangat marah, tetapi lukanya terlalu serius. Dia hanya bisa pulih terlebih dahulu. Jangan terlalu senang. Aku akan mengembalikan apa yang menjadi hutangku padamu. Suara dingin Feng Zilin terdengar dari dalam. Saat Feng Zilin dalam masa pemulihan, Long Chen tengah mengamati patung asli Dewi Kegelapan di Kerajaan Dewa. Meskipun berada di posisi yang berbeda, patung itu tetap tampak agung dan menyentuh hati. Patung itu membuat orang merasakan kedamaian dari lubuk hati mereka. Setiap kali dia melihat wajah patung itu, Long Chen akan merasakan kedamaian di hatinya. Tidak jauh dari patung itu adalah Dewa Beladiri kecil yang dipenjara di kandang gelap. Orang ini sangat sulit dihadapi. Dalam pertarungan langsung, Long Chen tidak menyangka dirinya akan menang. Sekarang mereka tidak lagi berada di Kerajaan Kegelapan, Long Chen tidak perlu khawatir apakah dia akan mati di sana. Jadi dia membawanya keluar dari Kerajaan Dewa. Dia melemparkannya ke tanah dan membiarkannya berjuang keluar dari kandang gelap. Ketika Feng Zilin puli, Long Chen bersiap untuk pergi. Sedangkan untuk Yang Chen, itu tidak ada hubungannya dengan dia ketika dia bisa berjuang keluar dari kandang gelap. Long Chen tidak terburu-buru untuk melawannya karena akan ada pertempuran yang mengejutkan ketika dia kembali. Dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi yang mengejutkannya adalah kegigihan Dewa Beladiri kecil itu sangat mencengangkan. Setelah berjuang selama lebih dari dua jam, mungkin karena mereka telah meninggalkan negara kegelapan, pengaruh kekuatan pendeta hitam itu telah melemah. Dewa Beladiri kecil hendak melepaskan diri. Begitu Long Chen menyadarinya, sangkar gelap itu bergetar terus-menerus. Akhirnya, dengan suara keras, Yang Chen bergegas keluar darinya dalam keadaan babak belur dan kelelahan. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia benar-benar tertegun. Ah, aku keluar. Dari sudut pandang ini, tampaknya orang ini dalam keadaan berpikiran jernih. Jika memang begitu, Long Chen merasa jauh lebih tenang. Sekarang bukan saatnya untuk pertempuran yang menentukan. Kalau tidak, jika Dewa Beladiri kecil menjadi gila, dia mungkin akan bertarung dengannya di sini. Yefutu tidak akan ada di sana untuk menghentikannya. Saat berikutnya, Dewa Beladiri kecil melihat Long Chen. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Akhirnya, dia menenangkan diri dan bertanya, Kaulah yang menyelamatkanku dari sana, kan? Long Chen mengangguk. Itu pertanyaan yang jelas. Dewa Beladiri kecil sebenarnya sangat terkejut. Dia telah dikelilingi oleh orang-orang itu begitu lama dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, Long Chen benar-benar menahan tekanan itu dan menyelamatkannya dari sana. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, terima kasih. Rasa terima kasih seperti ini tidak ada gunanya. Long Chen tidak terlalu peduli. Dia senang bahwa pihak lain tidak mengganggunya tanpa henti. Dia tidak mengenal Yang Chen dengan baik. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki roh kudus di dalam tubuhnya. Sekaranglah saatnya baginya untuk bangun. Mereka berdua berdiri di sana dalam diam. Di Aula Tarinaga, semua orang menantikan konfrontasi di antara mereka. Karena insiden di Kerajaan Kegelapan, situasinya telah berubah. Apakah itu Long Chen atau Feng Zilin? Mereka kemungkinan besar akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Yang Chen. Bagaimanapun, Yang Chen adalah satu-satunya yang tidak mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Dia bahkan menderita kekalahan telak dan hampir melibatkan Long Chen. Setelah hasilnya keluar, Master Aula Han Wu dan Yang Lain ingin mencari tempat bersembunyi setelah terlalu banyak membual. Ribuan pengikut Istana Dewa Beladiri sedang menunggu kepulangan mereka. Yang Chen, di sisi lain, sedang berjuang. Long Chen merasa bahwa dia tampak kesakitan. Dari sudut pandang Yang Chen, sepertinya dia memiliki roh kudus di dalam tubuhnya. Itu memang situasi yang mengerikan. Namun, Yang Chen tampaknya sedang membuat keputusan. Aku tidak akan bangun lama-lama, tiba-tiba dia menggertakkan giginya dan berkata. Apa maksudmu? Tanya Long Chen. Di Aula Tarinaga, semua orang kebingungan kecuali Yefutu. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Hembusan angin dingin bergema di Aula Tarinaga yang luas. Wen Ren Xi memperlihatkan senyum di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Long Chen menyelamatkan Tongqi. Dan sekarang. Tepat seperti yang diharapkan Wen Ren Xi. Yang Chen tampak seperti telah membuat keputusan penting. Ia menatap langit dengan tatapan marah. Dari Aula Tarinaga, tatapannya seolah pada Yefutu. Tatapan geram dan memberontak itu menggerakkan semua orang, tetapi mereka juga merasa bahwa orang ini sangat menyedihkan. Karena dalam kemarahannya, ada teror yang tak terbatas. Kemarahannya rapuh. Dia hanya berani membuat keputusan seperti itu ketika dia begitu jauh dari Yefutu. Dia tidak peduli tentang hal lain dan berjalan menuju Long Chen selangkah demi selangkah. Dengan nada berat, dia berkata, kamu menyelamatkan Tongqi sebelumnya. Kamu tahu apa yang terjadi padanya. Kamu tahu banyak hal. Long Chen secara kasar mengerti apa yang dia maksud. Itu adalah hal yang hebat. Dia pasti tidak akan sopan. Dia yakin ekspresi Yefutu pasti sangat jelek. Tidak perlu bicara lagi. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak mati. Long Chen tidak berdiri dalam upacara bersamanya. Dia mengeluarkan pedang lingki dan dengan lembut menekannya ke dada Yefutu. Ada satu hal yang harus kujelaskan. Aku harus mendapatkan posisi Kaisar Sengwu. Aku berhutang padanya. Kau memberiku kebebasan, tetapi itu akan membuatku menjadi ancaman yang lebih besar bagimu. Apakah kau bersedia? Yang Chen sangat jujur. Yang Chen sangat jujur. 1520 Saat pedang lingki menembus tubuhnya. Yang Chen berlutut di tanah dengan ekspresi ganas. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit. Tubuhnya gemetar tak terkendali, seperti halnya Tongqi. Pedang lingki adalah pedang misterius. Long Chen tidak tahu apa-apa tentangnya. Dia hanya tahu bahwa pedang lingki dapat melukai roh primordial seseorang. Saat itu, Long Chen juga ditusuk oleh pedang lingki. Rasanya lebih buruk daripada kematian. Akan tetapi, orang yang paling menderita bukanlah dewa bela diri muda itu, melainkan hantu ilahigu dalam tubuhnya. Raungan seperti binatang buas dapat terdengar dari tubuhnya. Long Chen dan yang lainnya diawasi sepanjang waktu. Kebanyakan orang di Aula Tari Naga melihat pemandangan itu dengan bingung. Hanya ada kurang dari tiga orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Wen Ren Si baru saja mengetahui tentang hantu ilahigu. Tindakan Long Chen dan dewa bela diri muda itu sangat berani. Mereka memprovokasi orang yang sama, Yefutu, penguasa bela diri pembantai. Tentu saja, dewa bela diri muda itu melakukannya demi keselamatannya sendiri, sementara Long Chen sama sekali tidak takut pada Yefutu. Long Chen telah menyelamatkan Yang Chen dari negara kegelapan dan menyelamatkannya lagi. Dia telah melakukan yang terbaik. Jika Yang Chen adalah orang yang bersyukur, dia mungkin akan menahan diri setelah kembali ke istana dewa bela diri. Di aula tarinaga, senyum Yefutu perlahan menghilang dan dia menjadi sangat acuh-ta'acuh. Dia menatap cermin perunggu dan emosi yang tidak diketahui mengalir melalui matanya. Apa yang sedang dilakukan Long Chen? Iya, mengapa Yang Chen tidak melawan saat dia menggunakan pedang? Dia menyelamatkan Yang Chen dari Dark Nation. Apakah dia akan membunuh Yang Chen sekarang? Bagaimana mungkin? Jika memang begitu, dewa bela diri muda itu pasti akan menolaknya. Di tengah diskusi, Long Chen tetap tanpa ekspresi dan tatapannya tenang. Pedang lingki di tangannya menembus tubuh pihak lain. Kemampuan pemulihan tubuh Yang Chen agak tidak normal. Dengan pedang lingki yang tertancap di tubuhnya, akan sulit untuk mencabutnya tanpa mengerahkan banyak tenaga. Yang Chen mengatupkan giginya erat-erat. Gerakan di tubuhnya semakin keras dan keras. Raungan yang terdengar seperti binatang buas raksasa keluar dari tubuhnya. Long Chen merasa bahwa dia telah memprovokasi binatang buas yang dapat menutupi langit, dan bukan cacing kecil. Kekuatan spesies purba yang bermutasi memang tak terduga. Keluar. Saat pedang lingki berputar, tubuh dewa bela diri muda itu bergetar, dan wajahnya berubah pucat pasi. Saat tenggorokannya bergerak, matanya tiba-tiba melebar dan dia membuka mulutnya, memperlihatkan serangga berwajah manusia yang jahat. Serangga itu berbau darah dan sangat menjijikan saat menerjang kepala Long Chen untuk menggigitnya. Long Chen memegang pedang pembunuh dewa dengan satu tangan dan mengayunkannya ke bawah, memotong cacing wajah itu menjadi dua. Dia menghela nafas lega, mengira bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Dia tidak menyangka Yang Chen akan menjerit kesakitan lagi. Tenggorokannya terus bergerak saat cacing wajah lain keluar dari tubuhnya. Ada dua, Long Chen sama sekali tidak menahan diri. Yefutu mungkin akan sangat tertekan jika dia membunuh Gu Hantu Ilahi. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan spesies mutan kuno. Untuk mengendalikan Yang Chen dan menjadikannya Kaisar Agung Zenwu, dia telah membuat banyak pengaturan. Namun, hari ini, Long Chen menghancurkan kesempatannya. Yang Chen jatuh ke tanah dengan lembut. Wajahnya pucat dan dia pingsan untuk sementara waktu. Baru saat itulah Long Chen mencabut pedang lingki. Ia menatap langit dan tahu bahwa semua orang di aula tari naga sedang menatapnya. Ia tersenyum dingin dan berkata, Sepertinya aku telah merusak rencana seseorang. Maaf, tapi sepertinya aku hanya bisa bermimpi. Satu-satunya orang yang berani berbicara kepada Yefutu seperti ini adalah Long Chen. Pemuda yang sombong namun strategis ini tampil cukup baik di babak kedua uji coba. Para petinggi yang sebelumnya tidak begitu menghargainya pun tidak bisa tidak memberinya acungan jempol. Long Chen memenangkan rasa hormat semua orang dengan bakat dan keberaniannya. Feng Zilin belum pulih. Dewa bela diri muda Yang Chen terbangun dengan sangat cepat. Kecepatan pemulihan tubuhnya cukup mengejutkan dan dia mampu berdiri dalam waktu singkat. Long Chen berpikir, Aku telah menyelamatkan orang ini dua kali berturut-turut. Aku yakin dia akan berterima kasih padaku. Tanpa diduga, ketika Yang Chen berdiri, dia terlebih dahulu merapikan dirinya sebelum ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia menatap Long Chen dengan tatapan meremehkan dan mencibir lama sebelum berkata, Sungguh orang yang baik. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku memang telah mendapatkan kembali kebebasanku, tetapi sepertinya kamu telah meremehkanku. Dalam keadaan ini, aku bahkan lebih kuat. Tatapannya perlahan menjadi tajam. Kenapa? Apa kau pikir aku tidak tahu bagaimana cara bersyukur? Maaf, tapi kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu baik. Kau mencoba menggunakan metode ini untuk meyakinkanku dari lubuk hatiku dan membuatku mengaku kalah di ronde ketiga duel. Rencanamu cukup bagus, tapi apa kau pikir kau bisa mengubahku hanya dengan melakukan ini? Harusku katakan, meskipun kau pintar, kau terlalu naif. Ada apa dengan orang ini? Sejujurnya, Long Chen tidak berharap dia berterima kasih. Namun, perasaan tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari kebaikan sungguh tidak mengenakan. Dia tidak menyangka yang Chen adalah orang seperti ini. Sebelumnya, dia mengira yang Chen adalah orang yang menyedihkan. Dia tidak menyangka orang yang menyedihkan ternyata penuh kebencian. Bahkan jika kau memberiku kebebasan, aku akan tetap melakukan apa yang harus kulakukan. Beberapa hal adalah milikku, dan aku harus membalasnya. Jadi berhentilah bermimpi. Ini sama sekali bukan milikmu. Hari ini bukan hari untuk duel, jadi aku tidak akan menyentuhmu untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu menikmati beberapa hari lagi. Selamat tinggal, domba yang baik hati. Yang Chen yang telah mendapatkan kembali kepribadian aslinya membuat Long Chen merasa sedikit bingung. Bahkan jika orang ini terburu-buru untuk membuat Long Chen merasa tidak nyaman, dia tidak perlu mengatakannya seperti itu, bukan. Menghadapi ejekan pihak lain, Long Chen tidak berkomentar. Yang Chen tertawa datar sebelum berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Long Chen mendesah tak berdaya. Dia pasti salah tentang Yang Chen. Dia memang berpikir bahwa Yang Chen telah kembali normal dan mungkin menjadi teman. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah anjing yang tidak tahu terima kasih yang masih setia kepada Yefutu. Lebih baik dia biarkan orang seperti ini mati saja. Bagaimanapun juga, dia pelit agar tetap hidup. Yefutu telah menanamkan roh kudus dalam dirinya. Setelah Long Chen membantunya menyingkirkannya, dia mengancam akan membalas kebaikan Yefutu dengan menjadikan Long Chen sebagai musuhnya. Ini bukan sekadar sikap keras kepala. Dia sama sekali tidak peduli dengan Long Chen. Dia hanya melihat Long Chen sebagai sarana untuk menyingkirkan roh kudus. Bahkan tanpa hantu ilahi Gu, dia mungkin masih menjadi antek setia Yefutu. Melihat pemandangan ini, ekspresi jelek Yefutu akhirnya menghilang di Aula Tarinaga. Kembali ke sungai Pegunungan, Feng Zilin masih dalam tahap pemulihan. Long Chen hanya bisa menunggu untuk melampiaskan amarahnya saat dia kembali. Dengan penampilan saya di babak kedua, jelas bukan masalah untuk membalikkan 25 poin. Jika ada masalah, maka kewajaran pemilihan Kaisar Sengwu dipertanyakan. Waktu berlalu perlahan-lahan sesuai dengan pikirannya. Setelah setengah hari, Feng Zilin hampir pulih. Wajah pucatnya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Karena pelarian sebelumnya, gaunnya robek dan memperlihatkan banyak kulitnya. Kulitnya yang putih dan halus tampak cantik dan menawan. Dia tersipu ketika menunjukkannya di depan Long Chen. Dia bersiap untuk beberapa saat sebelum kembali ke Istana Kaisar Sengwu bersama Long Chen. Jika bukan karena pertempuran terakhir, aku tidak akan mengambil barang-barangmu, Feng Zilin menegaskan. Pertarungan terakhir dan skor-skor berikutnya merupakan titik-titik yang paling krusial. Dapatkan patung itu. Feng Zilin kagum dengan metode Long Chen. Dengan perbedaan antara kamu dan Yang Chen, seharusnya tidak menjadi masalah jika skornya adil. Aku hanya khawatir orang-orang Yefutu akan berbuat curang. Mencurangi. Semua orang di Aula Tari Naga dapat mendengar percakapan antara keduanya. Long Chen tersenyum dingin dan berkata, jika mereka benar-benar memberikan skor acak, pemilihan ini akan sama sekali tidak berarti. Saya pikir orang-orang ini bahkan tidak peduli dengan keberadaan Kaisar. Jika memang begitu, mereka pasti akan menyesalinya. Kalimat ini ditujukan untuk didengar semua orang di Dragon Dance Hall. Mendengar kata-kata Long Chen, beberapa kultifator mendengus dingin. Ketika Yang Chen kembali ke Istana Wushan sendirian, berita tentang selesainya misi uji coba telah menyebar. Yang Chen pertama-tama kembali ke Aula Tari Naga dan kembali ke sisi Yefutu. Ketika Long Chen dan Feng Zilin kembali, mereka dapat menilai putaran kedua misi uji coba. Kaisar Beladiri Suci merupakan acara besar di Istana Wushan. Dalam sekejap, hampir semua orang keluar dari kultifasi mereka dan berkumpul di lantai pertama Pagoda Hautian Lima Elemen, menunggu kedatangan Long Chen dan Feng Zilin. Ini juga merupakan sambutan terbesar bagi mereka. Sebelum mereka tiba, Istana Wushan sudah kacau balau. Apa yang mereka bicarakan tidak lebih dari misi uji coba. Mengenai rincian misi uji coba, mereka tidak tahu, jadi mereka hanya menebak-nebak. Dewa Beladiri kecil kembali lebih dulu. Mungkinkah dia sudah mendapatkan patung itu? Banyak gadis muda yang menjadi pengikut setia Yang Chen. Gadis-gadis muda ini semuanya memiliki bibir kemerahan, gigi putih, mata cemerlang, dan kaki ramping. Mereka memancarkan aura awet muda yang mencengangkan. Dewa Beladiri kecil tampaknya telah banyak berubah. Dia berbeda dari sebelumnya. Aku melihat senyum nakalnya, sungguh memabukkan. Iya, aku melihat Dewa Beladiri kecil juga telah banyak berubah. Dia bahkan lebih sempurna sekarang. Adapun Long Chen dan Feng Zilin, aku penasaran apakah mereka sudah mendapatkan patungnya. Ku dengar Remnants of Darkest sangat kuat. Mereka tidak cukup kuat. Mereka dipromosikan dari Trito Sun House. Pasti sulit bagi mereka untuk mendapatkan patung itu. Aku berani bertaruh bahwa mereka pasti belum mendapatkannya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!